Wiro Sableng 029, Bencana di Kuto Gede Episode, Bencana di Kuto Gede Karya, Bastian Tito Kuto Gede sudah jauh di belakang mereka Malam tambah gelap dan dinginnya udara semakin mencucuk Di langit sebelah tenggara tampak kilat menyambar beberapa kali Turunkan aku di sini teriak gadis di atas panggulan bahu kanan pendekar 212 Wiro Sableng Tenang sajalah dan jangan banyak bicara Berhenti di tempat ini masih cukup besar bahayanya Bukan mustahil orang-orang kerajaan membuntuti kita Aku tidak takut pada mereka sahutna Wangsuri Dia adalah gadis yang baru saja diselamatkan Wiro Sableng ketika pecah perkelahian hebat di istana di awal malam Di atas bahu seng pendekar, darah itu berada dalam keadaan tertotok Sementara tangan kanannya patah dan mendenyut sakit Tidak ada henti Tapi sebagai seorang gadis nekat dan keras hati tak sedikit pun rintih kesakitan ketuar dari mulutnya Melihat si pemuda terus melarikannya, Nawangsuri berkata Jika kau tak mau menurunkan aku disini, bawa aku ke lembah Maturwangi di selatan Eh, kenapa kau minta dibawa kesana bertanya Wiro Semula Nawangsuri tak mau menjawab Ketika ditanya beberapa kali akhirnya dia menerangkan Aku harus menemui pasukanku disitu Paling tidak sebelum mereka bergerak Aku akan kembali ke kota raja dan memimpin penyerbuan Meskipun raja keparat itu sudah kubunuh Tapi sebelum tahta berada di tanganku Belum puas hatiku mendengar kata-kata Nawangsuri Wiro Sableng hentikan larinya Seng darah didudukannya pada akar sebatang pohon besar Lepaskan totokanku meminta Nawangsuri Wiro Sableng gelengkan kepala Dia duduk menjelepok di tanah di hadapan Seng darah Untuk beberapa saat sepasang neti mereka saling memandang tak berkedip Seumur hidup baru kali ini aku menemui gadis nekat Sepertimu kata Wiro pula Ucapan itu membuat Seng darah jadi panas hatinya Dan menjawab dengan suara keras Aku bukan manusia nekat Apa yang aku lakukan adalah demi keadilan Demi kedua orang tuaku yang mereka bunuh Demi tahta kerajaan yang mereka rampas Demi masa depan negeri di mana aku dilahirkan Dan kau jangan coba menghalangi siapa Bilang aku menghalangi sahwut Wiro sambil garu kepala Kau sudah membunuh raja Apa itu tidak cukup memang tidak cukup Tujuan utamaku adalah tahta kerajaan Mungkin itu memang belum jadi rejekimu ini Bukan soal rejeki atau apa Tapi soal hak Dalam kehidupan di dunia ini Soal hak sama tipisnya dengan hembusan angin malam Jangan bersyair di depanku bentak nawang suri Wiro menyeringai kecut Dan berkata Dalam keadaan terluka begini Tangan patah Kau hendak menyerbu kutu gede Sia-sia saja Apakah kau memiliki pasukan yang kuat Serta panglima perang yang tangguh aku Dan orang-orangku memiliki semangat Gadis nekat Semangat saja tidak cukup untuk memenangkan peperangan Pemuda Tolol Macamu mana tahu soal perang Sebagai putri raja aku telah diberi pelajaran dan latihan untuk perang Tapi kau bukan mau perang kata Wiro dengan pandangan mengejek Maksudmu aku ini mau apa mau bunuh diri Kalau saja tubuhnya tidak kaku Karena totokan mungkin nawang suri sudah memukul Atau menampar Wiro sableng saat itu Bunuh diri atau apapun aku tak takut mati Jika kau tetap keras kepala biarku tinggal saja Kasendirian disini Kata Wiro seraya berdiri dan pura-pura hendak pergi Kau boleh pergi Tapi lepaskan dulu totokan di tubuhku Aku tak akan melakukan hal itu Kudengar banyak binatang buah sekitar sini Biar kau dijadikan mangsa mereka Lalu Wiro melangkah Hai Jangan tinggalkan aku seru nawang suri Kecut juga hatinya Nah, nah Kau harus begitu Harus mengikuti apa yang aku bilang Tapi kau bukan ayah atau majikanku Jangan anggap budi pertolonganmu Membuat dirimu merasa berkuasa atas diriku Kembali nawang suri keluarkan ucapan keras Apa untungku menguasaimu Kalau tidak ada maksud sesuatu Mengapa kau melarikan diriku Eh, eh Aku bukan melarikanmu Apa yang kulakukan adalah menolongmu Heran, bicaramu mengapa ngacok melulu Dan Wiro hentikan kata-katanya Disambarnya tubuh nawang suri Lalu digotongnya kebalik serumpunan Semak belukat lebat Keduanya menelungkup sama rata dengan tanah Jangan keluarkan suara bisik Wiro Yang mendengar suara orang mendekat Baru saja pendekar itu selesai bicara Dua tubuh tampak berkelebat dalam kegelapan Dan berhenti sejarah beberapa langkah Dari pohon besar di mana mereka sebelumnya berada Heran terdengar salah seorang pendatang Berkata pada temannya Dia mengenakan pakaian biru Berikat pinggang putih Di tangan kanannya ada sebilah golok besar Wiro maupun nawang suri Segera mengenali orang ini Dari suara dan pakaiannya Yakni bukan lain Kirawai jembor Hulu balang pertama Keraton kutu gede Aku yakin sekali mereka pasti kabur ke jurusan ini Tapi mengapa kita tidak menemukan keduanya Pemuda itu tak mungkin bisa lari cepat Dengan membawa beban sosok tubuh gadis Pemberontak kawannya terdengar menarik nafas panjang Lalu mengusap-usap pipinya yang cekung Dia adalah Imoganta Hulu balang kedua Bagaiku sama sekali tidak mengherankan Pemuda itu bukan manusia sembarangan Sosok tubuh manusia bagaimanapun beratnya Bisa saja seperti sekantong kapas baginya Sebaiknya kita kembali ke istana Aku khawatir keadaan di sana tambah ricuh Terus terang aku tak perdaya pada si tua bangka wulung kerso Keris mustikogeni ada di tangannya kita sama pendapat Kakek itu bisa saja melakukan sesuatu Ketika kita berangkat mengejar Kulihat dia menyelingap masuk ke dalam istana Ya, aku pun melihat Gerakannya agak mencurigakan Ah, manusia satu itu pun sudah ku ketahui belangnya Ketika Sri Baginda masih hidup dia tak lebih dari seorang penjilat nomor satu Dimas Imoganta, mari kita kembali Kedua tokoh silat istana itu berkelebat dan lenyap dalam kegelapan malam Di balik kerumputan semak belukar Wiroh membantu Nawang Suri duduk di tanah Begitu duduk Sengdara langsung bertanya setengah mendamprat Kenapa tidak kau hantam kedua bangsat itu Wiroh geleng-gelengkan kepala dan menjawab Aku tak punya permusuhan dengan mereka Gila eh, siapa yang gila Tanya Wiroh melotot tapi mulutnya menyunggingkan senyum Kowe sahut Nawang Suri setengah berteriak Wiroh tertegun sesaat lalu tertawa gelak-gelak Hanya orang gila yang masih bisa ketawa dalam keadaan seperti ini Menyentak Nawang Suri dengan pandangan matu dan air muka sangat jengkel Sudahlah, sekarang katakan apa maumu antarkan aku ke lembah matur wangi Aku harus bergabung dengan pasukanku sebelum terlambat Benakmu masih saja dipenuhi oleh kehendak balas dendam dan pertumpahan darah Apakah tidak cukup semua itu lunas dengan kematian raja Yang tanganmu sendiri membunuhnya tidak? Jawab Nawang Suri Nawang Suri, kalau kau hanya mendasarkan jalan hidupmu pada balas dendam dan darah Kau akan celaka biar Aku memang sudah celaka suara seng darah tersendat lalu terdengar sesungguhkannya Eh, tidak ku sangka darah dengan hati sekeras batu sepertimu Ternyata pandai juga menangis Ujar Wiroh Sableng menggoda Pemuda Edan Aku bersumpah menampar mulutmu seratus kali sumpah Edan Tukas Wiroh Lalu dia beringsut mendekati, hingga tubuh dan wajahnya hampir bersentuhan dengan gadis itu Jangan berlaku kurang ajar Apa yang hendak kau perbuat pertama, aku akan menolong mengobati lengan kananmu yang patah Setelah itu totokanmu akan ku lepaskan Setelah itu, terserah padamu Kau mau ke lembah matur wangi atau ke lembah sontoloyo silakan pergi lalu dengan gerakan cepat Yang membuat nawang suri terpekik Wiroh Sableng merobek ujung kain yang dikenakan seng darah Dia mematahkan sebatang ranting besar, meletakkan batang kayu ini pada bagian lengan yang patah lalu mengikatnya dengan sobekan kain Bres, ujar Wiroh Lalu tangannya bergerak mengurut bagian bahu dekat pangkal herna Wang suri beberapa kali mengurut gadis itu merasakan totokan yang membuat tubuhnya kaku tegang menjadi sirna Nah, kau sudah bebas sekarang, kata Wiroh Lalu diangsurkannya wajahnya dekat-dekat kehadapan seng darah Pemuda gila Apa mau mu eh, bukankah tadi kau hendak menamparku seratus kali? Mengapa tidak segera kau lakukan nawang suri hampir menjerit saking gemasnya? Tangan kirinya sudah diangkatnya siap untuk menampar Namun tamparan itu tidak dilakukan Entah mengapa hatinya tak kuasa untuk melakukan hal itu Aku benci padamu Tapi aku tak bisa menamparmu berkata nawang suri sambil berdiri dan membalikan tubuh mebelakangi Wiroh Benci itu ada dua arti Terdengar suara seng pendekar Benar-benar benci atau benar-benar cinta? Nah yang mana yang kau pilih kau ternyata bukan saja sableng tapi juga cerewis Siapa yang cinta padamu habis berkata begitu nawang suri dorong dada si pemuda Lalu dengan gerakan cepat dia tinggalkan tempat tersebut Tinggal kini pendekar 212 yang tegak tertegun sambil garuk-garuk kepala Akan diikutinya kah gadis itu? Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke Kutogede saja Dari rumah penduduk di tepi desa, nawang suri mencuri seekor kuda Dengan seekor kuda itu dia bergerak ke arah selatan Dia memacu bintang itu seperti dikejar setan Karena memang dia harus sampai di lembah sebelum tengah malam Namun gadis itu terperangah ketika sampai di lembah matur wangi yang dia dapati hanya bekas-bekas perkemahan Pasukan yang sebelumnya di Akketawai berkumpul disana tak ada lagi disitu Selaka, aku terlambat Apakah empu sokapanaran berada di antara mereka nawang suri berpikir sesaat Aku harus kembali ke Kota Raja Katanya dalam hati mengambil keputusan Lalu kuda yang sudah letih itu diputar dan dibedalnya menuju ke utara Sebelum masuk ke Kutogede dia harus kembali ke rumah empu sokapanaran untuk berganti pakaian Dia akan bergabung dengan pasukan yang akan menyerbu istana Lalu mencari dan mendapatkan kembali keris mustikogeni lambang tahta kerajaan Sebelum kita ikuti perjalanan nawang suri kembali menuju Kota Raja Marilah kita kembali dulu pada kejadian beberapa waktu sebelumnya Sejak kerajaan ditumbangkan dan tahta kerajaan dirampas Nawang suri yang sesungguhnya adalah putri kerajaan yang berkuasa diselamatkan dan dipelihara oleh empu Andiko Pamesworo Mereka bersembunyi di sebuah pondok kayu di hutan dekat teluk yang sangat sepi Di tempat itu Seng Empu menurukan seluruh kepandayan silat dan kesaktian yang dimiliknya kepada Nawang Sari Sehingga pada umur 19 jadilah biadara yang memiliki kepandayan tinggi Di samping itu secara diam-diam Puan Diko Pamesworo menyusun perebutan kekuasaan Dengan mengandalkan kecantikan Nawang Suri, diatur untuk mendekati orang-orang penting istana Begitu mereka terjebak, riwayat masing-masing akan segera dihabisi Sasaran paling utama dan paling penting tentunya adalah Seri Baginda sendiri Dengan berbekal sebilah keris sakti bernama Mustiko Geni, Nawang Suri menyamar sebagai lelaki dan meninggalkan pondok empu Andiko Tak lama setelah dia pergi tiga orang tokoh silat istana muncul di situ dan berhasil membunuh Seng Empu Di pihak penyerbu, satu orang menemui Ajal Dua lainnya yakni Gagak Celeng dan Buto Celeng berusaha mengejar Seng Dara dan berhasil menghadangnya di daerah pesawahan Dengan keris sakti di tangan Nawang Suri menewaskan Gagak Celeng Tapi pada saat itu muncul seorang tokoh silat istana lainnya yang berkepandaian tinggi bernama Sindu Kalasan Dikenal dengan julukan Datuk Tongkat dari Selatan Seng Datuk berhasil membuat mental keris di tangan Nawang Suri Penyamarannya terbuka Nyawanya terancam Saat itulah muncul pendekar 212 Wiro Sableng menolong dan menyelamatkan Nawang Suri Keris Mustiko Geni sempat pula terhindar dari rampasan Datuk Tongkat Sikap dan gerak-gerik Wiro yang seperti orang kurang waras itu membuat Nawang Suri tidak mempercayainya Dara itu kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kuto Gede Sesuai dengan petunjuk empu Andi Kodia akhirnya sampai ke tempat kediaman empu Soka Panaran yang tinggal di pinggiran Kuto Gede Dan menyamar sebagai juru ukir barang-barang parak dengan memakai nama Gama Manyar Bersama Soka Panaran rencana dimatangkan Sementara itu sisa-sisa bala tentara kerajaan lama dikumpul dan disiapkan untuk sewaktu-waktu menyerbu Kota Raja Orang yang pertama menjadi korban adalah Pangeran Antubirio, kepala pasukan Kota Gede Nawang Suri berhasil membunuhnya di sebuah telaga sepi Ketika jenazah Seng Pangeran dibaringkan di istana Empu Soka Panaran dan Nawang Suri sengaja datang melayat Rangkap mereka mengena Seri Baginda terpikat melihat kecantikan dan kemulusan tubuh Seng Dara Maka dia meminta patih hulung kerso untuk mengatur agar gadis itu bisa dijadikannya gundi Hal itu berlangsung begitu cepat, sama sekali tidak diduga oleh empu Soka Panaran Maka diatur gerak cepat Sementara Nawang Suri dibawa ke istana malam harinya Seng Empu keluar kota untuk menyipakan pasukan penyerbu Selakanya kemunculan Nawang Suri di istana terlihat oleh Datuk Tongkat yang saat itu tengah berkelahi melawan sejumlah pasukan dan perwira kerajaan Dipimpin oleh tokoh hulu balang tingkat 1 yakni Kirawa Jembor dan Imogatra Akibat tipu muslihat Nawang Suri, Datuk Tongkat dituduh sebagai pengkhianat yang berserikat dengan kaum pemerontak Sadar kalau rahasia dirinya sudah terbuka sementara Datuk Tongkat menemui ajal di tangan para pengeroyoknya Nawang Suri melihat tak ada jalan lain daripada harus membunuh Seri Baginda saat itu juga Begitulah, ketika Seri Baginda yang tergila-gila padanya menyongsong kedatangannya di tangga istana Nawang Suri mencabut keris mustikogeni dan menikam Seri Baginda hingga tewas saat itu juga Istana Heboh Kini Nawang Suri menjadi bulan-bulanan, ditangkap hidup atau mati sedang keris mustikogeni yang terlepas mental akibat hantaman senjata Kirawa Jembor berhasil dirampas oleh patih hulung kerso Dalam keadaan terdesak dan tangan kanan patah, Nawang Suri lagi-lagi diselamatkan oleh pendekar 212 Wirosa Bleng Untuk jelasnya kisah di atas bakal serial Wirosa Bleng berjudul Petaka Gundik Jelita Kita kembali ke istana di Kota Gede Beberapa orang perwira termasuk kepada pasukan Kota Raja yakni Cokroning Rat segera menggotong jenazah Seri Baginda, membawanya ke dalam istana Namun Cokroning Rat tampak memisahkan diri ketika melihat patih hulung kerso bergegas masuk ke ruangan lain sambil membawa keris mustikogeni Dengan cepat kepala pasukan ini mengikuti si orang tua Kejadian yang serba cepat ini masih sempat terlihat oleh Kak Irawe Jembor Sebenarnya dia hendak mengajak kamratnya Imogantra untuk mengintili kedua orang tersebut Namun saat itu Imogantra telah lari bergegas ke pintu gerbang istana untuk mengejar pendekar 212 Wirosa Bleng yang membawa lari nawang suri Karena menangkap gadis pemberontak itu lebih penting akhirnya Kirawe Jembor mengikuti Imogantra mengejar pendekar yang kabur bersama boyongannya Patih hulung kerso memasuki ruangan khusus di mana disimpan barang-barang dan senjata-senjata pusaka istana Di situ dia mencari sarung keris yang dapat dipergunakan untuk rumah keris mustikogeni yang telanjang dan masih berlumuran darah Seri Baginda Karena di situ memang banyak disimpan berbagai macam keris Dalam waktu cepat Seng Patih telah mendapatkan sarung yang cocok untuk mustikogeni Tanpa membersihkan darah di badan keris, hulung kerso menyarungkan senjata sakti itu Lalu menyimpannya baik-baik di balik pakaiannya Paman Patih hulung kerso, apakah yang kau perbuat di sini? Patih hulung kerso tersentak kaget Ketika membalik dilihatnya Raden Cokro ningrat tegak di ambang pintu ruangan dengan pandangan mata penuh selidik Raden Cokro, bukankah seharusnya kau menolong Seri Baginda orang yang sudah mati tak mungkin lagi ditolong? Saya lihat tadi Paman Patih membawa keris mustikogeni Hulung kerso merasa tidak enak Namun dia maklum, ketika berhasil menangkap mustikogeni yang terlepas dari tangan awang suri Puluhan mati menyaksikannya Jadi hampir semua orang tahu kalau senjata mustika lambang tahta kerajaan itu ada padanya Dalam gugupnya Patih hulung kerso sekaligus coba menempelak Raden, tak seharusnya kau berada dalam ruangan ini Tugasmu di luar sana Bukankah matematik kita memberitahu bahwa ada serombongan pasukan tak dikenal bergerak menuju Kuto Gede Pasti mereka pasukan pemberontak yang datang untuk menyerbu Atas nama kerajaanku minta agar Raden segera mengatur bala tentara untuk menghadapi kaum pemberontak yang muncul setiap saat Raden Cokroning Rat tersenyum penuh arti Soal pasukan musuh, pasukan pemberontak, apapun namanya tak usah dikhawatirkan Jika mereka berani muncul pasti lebur Saya ingin tahu kau kemanakan keris mustikogeni itu, Paman Patih adaku simpan baik-baik Kau tak usah khawatir, mengapa Paman yang harus menyimpan senjata itu? Jika ada musuh menyelinap dan merampasnya bisa berbahaya Berikan keris itu padaku Aku bisa menyimpannya di tempat yang aman Patih hulung kerso tersenyum tawar mendengar kata-kata kepala pasukan kerajaan itu Kau tak usah khawatir Raden Cokro Aku tahu bagaimana kera menyimpannya Senjata itu tak akan muncul sebelum Raja Baru diangkat dengar Paman Patih Kata Cokroning Rat pula Saya tahu dengan kepandayan yang Paman miliki Paman bisa menyimpan dan menjaga keris sakti itu baik-baik Tapi jangan lupa Istana penuh dengan musuh dalam selimut Kaki tangan musuh berkeliaran di mana-mana Keselamatan Paman dan senjata itu bisa terancam Saya tetap meminta agar Mustikogeni diserahkan pada saya Hal itu tak bisa kukabulkan Raden Cokro Mustikogeni tetap kusimpan sampai ada Raja Baru yang diangkat dan duduk di kursi besar sana Raden Cokroning Rat rupanya tidak senang Namun dengan cerdik mulutnya tetap menyunggingkan senyum Dia melangkah mendekati sebuah patung terbuat dari batu Sambil mengusap-usap kaki patung dia berkata Baiklah, kalau Paman menganggap mampu menjaga Mustikogeni Tak ada salahnya Paman yang menyimpan Lalu kepala pasukan kota Raja itu bersikap hendak berlalu Namun tiba-tiba cepat sekali tangan kanannya menangkap kaki patung batu Benda itu dihantamkan sekeras-kerasnya ke kepala patih hulung kerso Orang tua itu tersungkur ke lantai Tangan kanannya menggapai ke depan sementara kepala dan mukanya berlumuran darah mengerikan Keparat terkutuk Kau, kau nyatanya juga seorang musuh dalam selimut Dari balik pakaiannya patih tua ini Keluarkan Mustikogeni lalu dia merangkah mendekati Cokroning Rat Keris yang memancarkan sinar merah itu ditikamkannya ke arah Cokro Namun sasaran terpisah jauh Dia hanya menusuk angin dan kembali tersungkur Saat itu kembali Cokroning Rat menghantamkan patung batu ke kepala patih hulung kerso Dalam keadaan terluka parah di kepala Patih yang juga memiliki kepandayan silat dan kekuatan itu ternyata tidak mau menyerah begitu saja Sambil merundukan kepala menghindarkan hantaman patung batu Hulung kerso memukul ke depan Jotosannya tepat menghantam lambung Cokroning Rat Meskipun tidak begitu telak dan keras akibat luka yang dideritanya Namun jotosan tersebut cukup membuat kepala pasukan itu terhenyak kebelakan dengan perut muah dan dada terasa sesak sakit Patih hulung kerso maju merangsak Kini diakerahkan seluruh tenaga dalam yang ada lalu menyergap dengan dua tangan terpentang Namun keris mustikogeni yang ada di tangan kanannya hanya mampu merobek pakaian kebesaran Raden Cokroning Rat Diam-diam kepala pasuka kerajaan ini merasakan tekuknya jadi dingin Sempat senjata sakti itu menggores kulit badannya, nyawanya tak akan tertolong Darah yang membasai kepala dan muka hulung kerso menutup pemandangan kedua matanya Berulang kali dia mengusap wajah dan ini tentu saja merupakan kesempatan baik bagi Cokroning Rat Selagi pemandangan patih tua itu terhalang secepat kilat Cokroning Rat gebukan patung batu di tangannya ketubuh hulung kerso Tepat menghantam bahu kiri hingga orang tua ini terkapar di lantai ruangan Dari mulut hulung kerso keluar suara rintihan Patih ini masih berusaha bangkit sambil mengacungkan keris mustokogeni yang memancarkan sinar merah angker itu Namun darah yang terlalu banyak tertumpah membuat hulung kerso kehilangan tenaga Lututnya goyah, pemandangannya semakin kabur, tenaganya semakin sirna Ketika patung batu menghajar keningnya, dia tak punya daya lagi untuk mengelak Tubuhnya roboh ke lantai, darah dan cairan otak berceceran Keris mustokogeni terlepas dari genggamannya dan tercampak di lantai Raden Cokroning Rat cepat mengambil senjata mustika itu Memasukkannya ke dalam sarung yang ditariknya dari pinggang wulung kerso Lalu meninggalkan mangan itu Pintu kamar sengaja dikuncinya dari luar Ketika dia sampai di bagian depan istana Kepala pasukan kerajaan ini terkejut serombongan pasukan berjumlah sekitar 300 orang tampak berada di seberang sana Siap menyerbu Ada tiga orang berkuda yang bertindak sebagai pimpinan Dua masih muda dan tak dikenal sedang yang seorang lagi dikenalnya sebagai manyar gantla Orang tua yang diketahui sebagai juru ukur barang-barang perat Pemberontak keparat Datang juga mereka akhirnya serapah Cokroning Rat Pada beberapa orang perwira yang ada di situ dia segera berteriak memberi perintah Sejumlah pasukan segera dihimpun dengan cepat untuk menyambut serangan Namun karena pasukan yang ada di situ hanya merupakan pengawal istana Jumlah mereka dengan sendirinya lebih sedikit Hal ini membuat serangan pasukan pemberontak tidak tertahankan Kurang ajar kerta Cokroning Rat Seorang perwira ditariknya kebalik pilar istana Cepat datangkan pasukan bantuan dari timur dan selatan Paling tidak jumlah kita harus dua kali lebih besar dari pemberontak Jahanam itu Siap Raden jawab si perwira lalu tinggalkan tempat itu Memandang berkeliling Raden Cokron menjadi beringas Dia tak melihat seorang pun tokoh silat istana ada di tempat itu Karena tak dapat menunggu lebih lama Kepala pasukan ini segera menuruni tangga istana Menyongsong serbuan pasukan dengan sebilah pedang di tangan kanan Ketika dia sampai di pertengahan taman istana Dua penunggang kuda yang bertindak sebagai pimpinan pasukan penyerbu menghadangnya Bangsat pemberontak Kalian mencari mampus teriak Cokroning Rat Cokroning Rat anjing pengkhianat Darah rakyat yang pernah kau tumpahkan harus kau ganti dengan darahmu sendiri Balas berteriak salah seorang penunggang kuda Sekali goloknya diayunkan Senjata itu membabat ke arah kepala Cokroning Rat Tiga tampaknya lelaki muda yang menyerang kepala pasukan itu memang memiliki kepandayan Namun dibandingkan dengan kepandayan yang dimiliki Raden Cokroning Rat Meskipun dia menggempur bersama seorang kawanya Agak sulit baginya untuk merobohkan kepala pasukan itu Hal itu menjadi kenyataan sewaktu pedang Cokroning Rat Membacok kurat tunggangan mereka hingga kuda-kuda itu merangkak liar Membuat keduanya terpaksa melompat ke tanah Perkelahian di luar lawan satu ini berlangsung sekitar 4 jurus Di jurus kelima, lelaki di sebelah kanan menemui ajal oleh tusukan pedang Cokroning Rat yang tepat menembus dada kirinya Jurus berikutnya lelaki kedua menyusul roboh akibat bacokan pedang tepat pada pangkal leharnya Bangsat pemerontak Kalian mundur kalau tidak mau mampus percuma Letakkan senjata dan menyerah teriak Cokroning Rat Tapi pasukan penyerbu yang tidak kenal rasa takut itu merangsak terus Puluhan di antara mereka sudah mendekati tangga istana Sementara puluhan prajurit di kedua belah pihak tampak berkaparan getaman dan tangga istana Saat itulah serombongan pasukan kerajaan yang berjumlah hampir 200 orang muncul dari kiri kanan Serta bertagerakan penyerbu tertahan Semangat bala tentara kerajaan yang tadi melemah kini pulih kembali Raden Cokro terdengar kembali berteriak Jika kalian tidak menyerah kalian akan mampus percuma Kalian sudah terkurung Cokro Ning Rat Mulut besarmu sudah saatnya ditutup terdengar suara membentak Satu bayangan putih berkelebat Angin serangan membuat kepala pasukan ini tergetar dan cepat bertindak mundur Memandang ke depan dia melihat orang itu itu tegak dengan sebatang tongkat besi kuning melintang di dada Gamamanyar Tidak sangka nyatanya kau adalah seorang gembong pemberontak bentak Raden Cokro ketika mengenali siapa adanya orang tua di hadapannya Si orang tua menyeringai Wajahnya tetap dingin sedang sepasang matanya tidak berkedip Namaku bukan Gamamanyar Akulah yang dikenal dengan nama empu sokap Anaran berkata orang tua itu dengan suara lantang lalu Wut, wut Tongkat besi kuning di tangannya diputar di depan dada Sesaat sosok tubuhnya hanya berupa baying bayang kuning yang terbungkus oleh putaran tongkat kuning yang amat cepat Raden Cokro Ning Rat terkejut Tapi dia tidak mau memperlihatkan perubahan pada air mukanya Siapa yang tak kenal empu sokap Anaran? Di masa kerajaan Lamadi adalah seorang ahli pembuat barang-barang ukiran istana Tapi lebih penting dari itu dikabarkan orang tua ini memiliki kepandaian silat tinggi dan kesaktian mengagumkan Kau terkejut setelah mengetahui siapa aku? Takut tanda seru Lalu mengapa tak lekas menyerah mengejek empu sokap Anaran? Tua bangka rakus kekuasaan Kau sengaja mengorbankan orang-orang tak berdosa untuk mencapai tujuan kotor Sokap Anaran tertawa mengekeh Buka matamu lebar-lebar, pasang telingamu baik-baik dan tanyai hati sanubarimu Siapa di antara kita yang kotor? Siapa di antara kita yang telah menumpahkan darah rakyat untuk merebut tahta kerajaan? Kau dan rajamu yang sudah mampus itu dan ratusan pengkhianat lainnya yang gila kekuasaan Dulu kau hanya perwira kelas picisan Tapi kau bersedia mengkhianati rajamu yang syah hanya untuk mendapatkan kedudukan kepala pasukan Apakah kau sudah senang dan baik-baik saja dalam jabatanmu yang penuh lumuran darah itu merah padam wajah Raden Cokro Dan berdesing panas telinganya mendengar kata-kata empu sokap Anaran itu Tua bangka sinting Ajal sudah di depan mata masih saja bicara takaruan habis mementak begitu Cokro Ningrat menyerang dengan pedangnya Sementara itu pasukan kerajaan yang datang semakin banyak Puluh ha prajurit dan beberapa perwira mengelilingi kalangan pertempuran antara pemimpin mereka melawan empu sokap Anaran Mereka maklum orang tua itu memiliki kepandaian tinggi karenanya perlu berjaga-jaga agar jangan sampai lolos Kalau seandainya kepala pasukan mereka mengalami cedera atau sampai tumbang di tangan orang tua itu Ternyata memang empu sokap Anaran bukan tandingan kepala pasukan kerajaan itu Setelah menggempur habis-habisan selama enam jurus tanpa membawa hasil Kini Cokro Ningrat mendapat serangan balik yang gencar Tongkat besi kuning di tangan Seng Empu meneru laksana titiran Menekan dan mengempelang, mengebuk dan menusuk Membuat kepala pasukan itu terdesak dan berseru keras Sewaktu akhirnya pedang di tangannya dihantam mental oleh pukulan keras ujung tongkat Raden Cokro Ningrat melompat mundur Tapi lebih cepat tongkat lawan datang mengejar ke arah kepala Masih untung Cokro Ningrat sempat membuang diri ke samping Kalau tidak kepalanya sudah remuk dihantam tongkat Meskipun selamat namun ujung senjata lawan menoreh pelipis dan pipi kanannya Hingga mendatangkan goreng san luka yang cukup dalam dan mengucurkan darah Melihat pimpinan mereka cibera, beberapa perwira segera bertindak maju Menyaksikan hal ini empu Soka Panaram cepat berteriak mengejek Bagus! Kalian bangsa pengkhianat memang berjiwa pengecut Silakan bantu pimpinan kalian agar tidak mampus Lebih cepat merasa malu Cokro Ningrat berteriak pada orang-orangnya Semua mundur! Menghadapi tikus tua macam ini aku tak butuh bantuan kalian Dan lalu dari balik pakaiannya kepala pasukan kerajaan itu cabut keris mustikogeni Sinar merah berkiblat dalam gelapnya malam di taman istana itu Terkejutlah rumpu Soka Panaran alias Gama Manyar Bagaimana keris sakti lambang tahta kerajaan itu berada di tangan Cokro Ningrat Sejak tadi hatinya memang sudah cemas karena tidak melihat mawangsuri Dimana gadis itu setelah dia diketahui berhasil membunuh Seri Baginda? Tikus tua! Majulah! Bukankah kau ingin mati lebih cepat membentak Cokro Ningrat? Pengkhianat busuk! Rajamu sudah tewas! Keris itu bukan milikmu! Lekas serahkan padaku ha! Ha! Kau takut menemui kematian di tangan senjata sakti ini ejek Cokro Ningrat! Hidupku hanya sekali! Nyawa hanya satu dan aku tidak takutkan mati hardik empu Soka Panaran Wut! Sinar kuning berhiblat ketika tongkat besinya diputar sebat Cokro Ningrat yakin sekali akan keampuhan keris mustikogeni Dia menyongson sambaran tongkat lawan Terang! Kliing! Empu Soka Panaran berseru kaget dan melompat mundur Tongkat besi kuningnya putung sewaktu keris sakti itu membabat hampir sepertiga dari panjangnya Tangannya bergetar dan terasa panas Ah! Senjata sakti itu! Mengapa bisa berada di tangan musuh, keluh empu Soka Panaran dalam hati? Dia sadar apapun senjata yang dimilikinya tak berakal sanggup menghadapi keris mustikogeni Berarti dia harus mengerahkan kemampuan tenaga luar dalam dan akal untuk menghadapi lawan Tua bangka pemberontak Cokro Ningrat berkata sambil acungkan keris mustikogeni tinggi-tinggi ke atas Jika kau bersedia menyerah maka kau akan digantung secara terhormat Tapi jika terus melawan, tubuhmu akan gosong oleh keris sakti ini Aku lebih suka mati di ujung mustikogeni Jawab Soka Panaran tegas Tongkatnya yang hanya tinggal dua per tiga panjang semula meluncur ke depan Tapi cepat ditarik ketika keris mustikogeni digunakan lawan untuk menangkis Serangan tongkat yang tadi berupa tusukan kini berubah menjadi sabetan ke arah pinggang Dan lagi-lagi berbahaya setelah mustikogeni dipakai untuk menangkis Gerakan yang serba cepat membuat Cokro Ningrat menjadi kewalahan Tapi orang ini cukup cerdik Dia tak mau tenaga ikut bergerak cepat dalam menghadap pilawan Yang dilakukan adalah tegak di kalangan pertempuran dan melindungi diri dari setiap serangan dengan keris mustikogeni Lalu pada setiap kesempatan yang ada dia kirimkan serangan balasan Setelah berkelahi lebih dari 20 jurus, nafas empusok Kapanaran mulai tersengal Meskipun dia sanggup untuk terus berkelahi sampai 100 jurus amun kekuatan serangannya akan mengendur Hal ini disadari sepenuhnya oleh orang tua itu Maka dia pun merubah sasaran serangan Kalau tadi dia berusaha menghantam tubuh, kepala atau bagian badan lain dari Cokro Ningrat Maka kini serangannya dipusatkan pada tangan kanan lawan Apapun yang terjadi dia harus dapat membuat Cokro Ningrat melepaskan keris mustikogeni dari genggamannya Celakannya apa yang ada dalam benaksi orang tua, diketahui pula oleh lawan Kini tampak Cokro Ningrat merubah sasaran serangan Kalau sebelumnya dia berusaha menghancurkan senjata lawan Maka kini begitu berhasil mengelakkan satu serangan Dia langsung tusukkan keris ke arah bagian tubuh lawan Dia tak perlu memilih bagian tubuh lawan Karena sekali keris mustikogeni dapat menoreh kulit atau daging lawan Dalam beberapa saat hawa ganas yang ada pada senjata itu akan menuaskannya Pada jurus ke-62 empusok kapanaran mulai lamban gerakannya Beberapa kali keris mustikogeni hampir mendarat di tubuhnya Keadaannya sangat terdesak Nyawanya tak tertolong lagi Pasukan yang datang menyerbu bersamanya Melihat kejadian ini jadi leleh semangat mereka Semua hanya tinggal menunggu saja Jika si orang tua tewas di tangan kepala pasukan kerajaan itu Maka mereka yang hidup hanya ada satu pilihan Menyerah atau melarikan diri Dalam keadaan seperti itu tiba-tiba seekor kuda menerjang Masuk ke dalam kalangan pertempuran sambil meringkik keras Dua orang prajurit tergelimpang roboh kena terjangan kaki depan Seorang perwira tersungkur ke samping Satu perwira lagi berseru kaget ketika pedang yang sejak tadi dicekalnya tahu-tahu dibetot lepas Dalam suasana yang bertambah kacau terdengar seruan Empu soka panaran Mari kita musnahkan manusia-manusia Perampok tahta dan pengkhianat busuk sekali lagi terdengar ringkik kuda Dari atas punggung binatang ini tampak menyambar sebelah pedang Berkiblat ke arah leher cokroni ngerat Masih untung kepala pasukan ini dalam kejutnya untuk melompat mundur Begitu selamat dari tebasa pedang dengan beringas dia menusukan keris mustikogeni ke arah penunggang kuda Namun dari samping empu soka panaran datang membabatkan tongkat besi kuningnya Hingga cokroni ngerat sekali lagi terpaksa melompat mencari selamat Saat itulah satu tendangan bersarang di bahu kirinya Membuat cokroni ngerat hamper roboh ke tanah kalau tidak dibantu dua orang perwira Memandang ke depan cokroni ngerat segera mengenali siapa adanya penunggang kuda itu Bukan lain nawang suri, putri raja terdahulu Gadis ini tampak mengenakan pakaian ringkas dan ikat kepala warna merah Bagus! Aku tak perlu susah payah mencarimu Kau ternyata datang sendiri untuk menyerahkan nyawa kerta cokroni ngerat Dia memberi isyarat pada para pembantunya Dua perwira yang barusan menolongnya bersama-sama tujuh prajurit segera mengurung nawang suri yang masih tetap berada di punggung kuda Tangan kanan yang patah terbalut kain sedang tangan kiri memegang pedang rampasan Meskipun kehadiran nawang suri menyelamatkan dirinya dari serangan lawan Namun empu soka panaran merasa sangat khawatir Dia melihat sendiri keadaan nawang sari yang cedera tangan kanan dan hanya mengandalkan tangan kiri Sementara itu jumlah pasukan kerajaan semakin banyak Sulit tak bagi mereka untuk memenangkan pertempuran Bagi seng empu sendiri kematian tidaklah menakutkan Tapi kiri dia justru mengkhawatirkan keselamatan putri junjungannya itu Din Ayu Keadaan sangat berbahaya Tinggalkan tempat ini Selamatkan dirimu berseru empu soka panaran Tidak sahut nawang suri tegas dan tanpa takut Bukankah kita sudah memilih mati daripada hidup di mista cokroning rat tertawa bergolak Kalau sudah masuk ke sarang harimau mana mungkin keluar dengan selamat Bersiaplah menerima kematian tangan kanannya bergerak Sinar merah keris mustikogeni berkiblat ke arah seng empu Sementara nawang suri harus menghadapi serabuan dua perwira dan tujuh prajurit Empat bunuh dulu kudanya teriak salah seorang perwira Lebih dari selusin prajurit datang menyerbu Sementara dua pimpinan mereka melayani nawang suri Prajurit-prajurit itu memusatkan serangan pada kuda tunggangan seng darah Tombak dan pedang serta kelewang berserabutan Bagaimanapun nawang suri berusaha menyelamatkan kudanya Namun akhirnya binatang itu roboh bergelimang darah Penuh luka bangsa terendah Mampu sekalian semua teriak nawang suri Dia melompat dari punggung kuda sebelum binatang ini tergelimpang di halaman istana Pedangnya diputar deras Dua prajurit menjerit dan roboh mandi darah Dua perwira cepat berteriak memberi aba-aba Sepuluh prajurit lagi datang membantu Kini ada delapan belas prajurit dan dua perwira mengurung nawang suri Dengan pedang di tangan kiri gadis ini terus mengamuk Di jurusan lain Cokroning Rat menggempur empu sokapan naran habis-habisan Orang tua yang kehabisan tenaga ini tak mampu berbuat banyak Beberapa kali tongkat besi kuningnya buntung di babat keris mustikogeni Hingga potongan kecil yang masih tersisa di tangannya Tak ada gunanya lagi lalu dilempar ke arah Cokroning Rat Dengan mudah kepala pasukan itu mengelakan lemparan besi itu Meskipun potongan tongkat ini melesat dan menancap di leher seorang perwira Yang mengeroyok nawang suri Yang membuatnya tak ampun lagi roboh ke tanah dan menemui ajal saat itu juga Perwira yang kedua terkejur dan tercekat melihat kematian kawannya yang berlaku lengah Hal ini harus dibayarnya dengan mahal Pedang di tangan kiri nawang suri menghujam di perutnya tanpa dapat dialakan Karena kehilangan dua pemimpin mereka sekaligus Belasan prajurit yang mengeroyok nawang es uri menjadi leleh nyali mereka Hal ini diketahui benar oleh seng darah hingga dia dapat menebar serangan maut dengan leluasa Sebelum prajurit-prajurit kerajaan menjadi korban keganasan pedang seng darah lebih banyak Dari arah pintu gerbang istana, dua orang kakek tampak berkelebat dalam kegelapan Dalam waktu singkat keduanya telah berada di hadapan nawang suri Gerakan kedua kakek ini membuat seng darah seperti terdorong tembok keras Sehingga dia terpaksa melompat mundur dan memandang dengan bering aku arah dua pendatang ini Nawang suri segera mengenali mereka yakni bukan lain adalah Kirawe Jembor dan Imogatra Dua hulu balang utama istana Hem, kalian rupanya Apa sudah siap untuk mampus mengejek nawang suri sementara sepasang matanya bergerak liar Memperhatikan gerakan belasan prajurit yang kini mengurungnya dengan rapat Imogatra tertawa buruk Kirawe Jembor memandang dingin tak berkesit Gadis tolong mengejek Imogatra Setelah lolos ditolong pendekar sableng itu Kau malah kembali muncul mencari kematian Akan kita lihat siapa yang mampus duluan Kau atau aku sahut nawang suri Pasti kau Bukankah kat ingin lekas-lekas menyusul kedua orang tuamu Tanda seru mengejek Imogatra Mendengar orang tuanya disebut-sebut Nawang suri menjerit marah Tubuhnya berkelebat ke depan Pedang di tangan kirinya menyambar deras ke kepala hulu balang istana nomor dua itu Saat itu keadaan pihak penyerbu boleh dikatakan sudah kritis Empu soka panaran yang sudah tak berdaya apa-apa lagi hanya tinggal menunggu kematian di ujung keris mustikogeni Bala tentara yang tadi hampir tidak tertahankan dan sempat naik ke tangga istana kini terpukul dan didesak mudur sampai ke pintu gerbang istana Meninggalkan korban tewas bergeletakan di berbagai penjuru Dan nasib nawang suri jelas tidak menguntungkan Dengan tangan kanan patah Hanya dengan mengandalkan pedang di tangan kiri sulit baginya untuk menghadapi dua tokoh silat istana yang berkepandaian tinggi yakni Imogatra dan Kirawai Jembor Meskipun kedua kakek itu tidak memegang senjata namun dalam beberapa jurus saja sudah berhasil mendesak Sengdara Dalam satu gebrakan hebat nawang suri bertindak kenatia itu menerima gebukan tangan Kirawai Jembor Asalkan dapat menusuk mati Imogatra dengan pedang di tangan kirinya Buk! Jotosan Kirawai Jembor bersarang tepat di dada Sengdara Sebaliknya tusukan pedang yang diharapkan akan menewaskan Imogatra ternyata menemui kegagalan Karena sambil menjotos dengan tangan kanan Kirawai Jembor pergunakan tangan kiri untuk mendorong Imogatra hingga kakek satu ini selamat dari kematian Nawang suri terhuyung-huyung ke belakang Pedangnya terlepas dari tangan kiri dan terjatuh ke tanah Kedua tangannya kini dipergunakan untuk mendekap dadanya yang sakit bukan kepalang Tulang dadanya serasa melesat Iga-iganya seperti remuk berantakan Darah mengucur di selah bibirnya Perlahan-lahan tapi pasti darah ini akhirnya jatuh terduduk di tanah Saat itulah dilihatnya di kejauhan Empu Soka menemui ajal, tewas di tangan Raden Cokroni ngerat Tewas terkena tikaman keris Mustiko Geni Senjata Mustiko Sakti Lambang Kerajaan yang hendak di belakangnya Tapi justru dia sendiri yang menemui kematian di ujung keris itu Tubuh empu Soka Panaran tergelimpang tak bergerak lagi Kulitnya tampak menghitam hangus Bagus! Pemberontak tua sudah mampus Sekarang giliran gadis Tolol ini menemui ajalnya teriak Kirawe Jembor Sekali lompat saja dia sudah berada di hadapan Nawang Suri yang terduduk di tanah tak berdaya Kakek ini angkat kaki kanannya dan kirimkan tendangan maut ke arah kepala Sengdara Meskipun saat itu pemandangannya menjadi kabur namun Nawang Suri masih sempat melihat datangnya bahaya maut Sambil jatuhkan diri ke tanah gadis ini angkat tangan kanannya yang terbalut patah untuk menangkis Terdengar jeritannya ketika tendangan Kirawe Jembor mematahkan tulang lengan itu untuk kedua kalinya Nawang Suri terguling di tanah beberapa kali Gulingan tubuhnya terhenti ketika satu kaki menahan dadanya Kaki yang menginjak ini tidak beda dengan batu besar hingga dadanya yang sakit semakin terasa sakit seperti remuk berantakan Dia tak kuasa lagi menjerit Nafasnya pun hanya tinggal satu-satu Dia memandang ke langit gelap Lalu pada orang yang menginjak tubuhnya Ternyata orang ini adalah Cekra Ningrat Kepala pasukan kerajaan yang barusan membunuh hempu Soka Panaran Keparat Pengkhianat busuk Tunggu apa lagi? Bunuh aku saat ini juga Suara seng darah bergetar Perlahan, tapi karena di tempat itu mendadak menjadi sunyi Sementara pasukan penyerbu telah melarikan diri Maka suara yang perlahan itu masih dapat terdengar jelas Mati cepat-cepat saat ini terlalu enak bagaimu Kawakan kami gantung di tanah lapang Biar semua orang menyaksikan hukuman yang layak bagi setiap pemberontak Berkata Cekra Ningrat Dia sudah minta mati Kenapa menunggu-nunggu? Bunuh saja saat ini juga Habis perkara Semua urusan beres sudah yang bicara adalah kirawe jembor Raden Cekra Ningrat menyeringai mendengar ucapan itu Dia melirit pada Imogantra seakan minta pendapat Imogantra yang mengerti maksud dirikan kepala pasukan kerajaan itu Anggukan kepala tanda setuju Maka tanpa pikir panjang lagi Raden Cekra Ningrat Membungkuk dan tusukan keris mustiko genil lurus-lurus ke arah leherna Wangsuri Saat itulah terdengar satu suita nyaring Disusul dengan deru angin laksana topan prahara datang menyambar dari langit malam yang gelap Semua orang yang ada di tempat itu merasakan tubuh masing-masing bergetar Pakaian dia dan rambut mereka berkibar-kibar Sekali lagi terdengar suitan keras dan tubuh Cekra Ningrat tiba-tiba terpental Keris mustiko geni hampir terlepas dari tangannya Dengan sigap kepala pasukan ini jatuhkan diri ke tanah sambil babatkan keris sakti ke depan Sinar merah berkiblat Dia selamat dan bangkit dengan cepat tapi bahu kanannya tampak bengkak besar Seseorang telah melepaskan tendangan kilat Masih untung tendangan itu meleset Ketarat Dia lagi terdengar teriakan Imogantra Kali ini tak ada ampun bagimu pendekar Sinting menyusul suara bentakan Kira Wee Jembor Memandang ke depan Raden Cekroning Rat melihat seorang pemuda berambut gondrong Sebahu berikat kepala kain putih tegak dengan kaki merenggang Kedua tangannya dirangkapkan di depan dada Baju putihnya tidak dikancinkan Pada dadanya yang berotot tampak tersebul barisan tiga angka yang telah menggetarkan rimba persilatan Pendekar 212 Desis Cekroning Rat Lidahnya terasa keluh Tengkutnya seperti disiram mbun pagi Aku sudah memberi peringatan pada semua kalian di sini Jangan berani mengganggu gadis ini Ternyata kalian mengabaikan peringatan itu Kira Wee Jembor tampak geram mendengar kata-kata pendekar 212 Wiro Sableng yang jelas-jelas menantang dan sekaligus merendahkan dirinya dan kawan-kawan Dia maju satu langkah dan membuka mulut dengan suara lantang Manusia Sableng Kau sendiri rupanya juga lupa akan peringatanku Kami telah melepaskan kau dan gadis itu sore tadi Kini kalian datang lagi membuat keonaran Bahkan membunuh orang-orang kami Bukankah sudah kukatakan bahwa pembalasan kami lebih kejam dari siksa neraka Tanda selu soal siksa neraka mana aku tahu Kukira kau pun tidak tahu Kalau aku kepingin tahu apakah kau bisa menunjukkan jalan ke neraka Habis berkata begitu Wiro Sableng lalu umbar tawa bergelak Karena suara tawanya disertai kekuatan tenaga dalam yang tinggi Maka semua orang yang ada disana merasakan telinga masing-masing mengi yang memekatkan sedang jantung seperti berguncang Wiro melangkah mendekati Nawang Suri Sahabat kau tak apa-apa pendekar ini menegur Dalam hatinya seng darah memaki panjang pendek Aku sudah hampir mampus dikatakan tidak apa-apa Pemuda Edan Benar-benar Sableng walaupun dalam hati memaki Namun entah mengapa gadis yang tadi sudah dekat dan siap menerima kematian Kini muncul harapan untuk hidup kembali Dan dia diam saja ketika pemuda itu memegang tubuhnya lalu mengangkat dan meletakkannya di bahu Seperti sebelumnya ketika dia memberi pertolongan Wiro memandang berkeliling Saat itu terdengar Kirawe Jembor berkata Jangan harap kali ini kami memberi ampunan dan membiarkan kalian berdua pergi hidup-hidup begitu tukas Wiro Kita akan lihat Siapa berani bergerak gak akan mati duluan Lalu murid yang sinto gendeng dari gunung gede ini gerakan tangan kanannya ke pinggang Dimana tersisip kapak maut naga geni 212 Imogantra tegak tak bergerak Dia sudah melihat keganasan kapak naga geni 212 itu Kirawe Jembor dia meragu Tapi Raden Cokroning Rat yang memegang keris mustikogeni di tangan kanan Merasa tidak ada yang perlu ditakutkan Maka dia pun menyerbu dengan satu tusukan ke arah kepala Wiro Sableng Manusia tolol teriak Wiro Tubuhnya dirundukan Keris mustikogeni menukik mengikuti gerakannya Membeset dan menyusup di antara rambutnya yang gondrong Nawang Suri terpekik dan semburkan darah dari mulutnya Gadis ini sungguh luar biasa Orang lain menderita luka seperti itu mungkin sudah pingsan Gerakan tangan Wiro untuk mencabut kapak naga geni 212 terhalang oleh serangan tangan kosong Imogantra dan Kirawe Jembor yang datang dari kiri kanan Dan terjadilah satu pemandangan yang luar biasa Dengan masih memanggul tubuh Nawang Suri di bahu kanannya Mustahil bagi murid sento gendeng itu untuk selamatkan diri dari dua serangan tangan kosong dan satu tikaman keris yang disusulkan oleh Raden Cokroning Rat Tanpa perdulikan keadaan seng darah, Wiro lemparkan tubuh Nawang Suri ke udara Tangan kanannya menyikut ke arah Jotosan Imogantra yang datang dari sebelah kanan sedang tangan kiri menghantam ke depan Memukul ke arah lambung Kirawe Jembor Untuk Cokroning Rat, dengan miringkan tubuh ke samping kiri Wiro lesatkan kaki kanannya, mendang ke bawah perut lawan Selagi Cokroning Rat melompat mundur selamatkan selangkangannya dan Imogantra terpekik karena tiga jari tangannya yang dipakai menjotos menjadi bengkak Waktu beradu keras dengan sikut Wiro sementara Ikirawe Jembor terhenyak ke belakang dimakan tinju kiri Maka pendekar 212 Wiro Sableng berkelebat untuk menangkap sosok tubuh Nawang Suri, langsung memanggulnya kembali di bahu kanan Para prajurit kerajaan yang menyaksikan kejadian itu mau tak mau sama leletkan hidah dan berdecak kagum Sesaat mereka terlupa bahwa pendekar yang mereka kagumi itu adalah musuh besar mereka Selagi Imogantra si kakek muka cekung masih merintih kesakitan, Kirawe Jembor telah berhasil memulihkan rasa sakit pada bagian tubuh yang kena di jotos Wiro Kakek ini tampak selusupkan tangan kanannya ke pinggang Dilain kejap dia telah menggenggam sebila tombak pendek bermata tiga terbuat dari perak berkilat Dari samping kanan Cokroning Rat tampak bersiap-siap dengan keris mustikogeni Puluhan prajurit dan beberapa orang perwira telah mengambil posisi mengurung Imogantra kemudian tampak pula meloloskan senjatanya dari balik pakaian biru Yakni sebilah rantai besi pendek yang ujungnya diganduli lima keping mata pisau Kehebatan senjata ini terletak pada kepingan pisau yang bisa menyerang serentak sekaligus pada satu sasaran Atau menebar menghantam lima sasaran Melihat kenyataan ini Wiro Sableng jadi menggerendeng Ternyata orang-orang itu tidak mungkin diajak berdamai Maka sekali dia menggerakkan tangan kapak naga geni 212 sudah berada dalam genggamannya Sinar perak bertabur menyilaukan dalam gelapnya malam Kalian semua memang minta mampus Majulah serentak agar lekas kupes yang i teriak Wiro Tombak bermata tiga menderu Sinar putih menyambar Rantai besi berpisau lima macu bersiuran di udara Lalu sinar merah menabur hawa panas berkiblat ketika keris mustikogeni ikut masuk ke dalam kalangan pertempuran Wiro maklum, apapun kehebatan senjata di tangan dua kakek berkepandaian tinggi itu Namun keris mustikogeni tetap merupakan senjata paling berbahaya yang harus diperhatikannya Pendekar 212 sapukan kapak naga geni di depan dada Suara seperti ribuan tawon mengamuk terdengar menderu disertai kilauan sinar putih Tiga seruan tertahan terdengar hampir berbarengan sementara puluhan prajurit dan beberapa perwira yang ada di dekat kalangan pertempuran menyingkir dengan perasaan ngeri Kirawe Jembor, Cokro Ningrat dan Imogen terasama melompat mundur Rantai besi berpisau lima bergoyang-goyang Tombak bermata tiga bergetar keras ketika terkena hantaman angin kapak sakti Hanya keris mustikogeni yang tampak masih membersitkan sinar merah angker Satu pertanda hijaua senjata ini memiliki keampuhan luar biasa dan dapat diandalkan menghadapi kapak nage geni 212 Melihat tiga lawannya jelas bergeming menghadapi senjatanya, Wiro Sableng melangkah mundur menjauh Dia memutuskan untuk mundur segera meninggalkan tempat itu karena hati kecilnya tetap tak mau menumpahkan darah atas orang-orang kerjaan Tetapi celakanya atap perintah Cokro Ningrat, puluhan prajurit dan beberapa perwira bergerak merapatkan kurungan Sementara itu kepala pasukan kerajaan ini telah memberi isyarat pada dua hulu balang istana Bersama Imogatra dan Kirawe Jembor, dia kembali menyerbu Wiro Sableng Kali ini ketiganya menyusun takdik yakni walaupun tampak bergerak berbarengan namun serangan tidak dilancarkan secara bersamaan Yang menghantam pertama adalah Kirawe Jembor dengan tombak berkepala tiganya Ketika Wiro menangkis dengan kapaknya, orang tua ini cepat melompat mundur Begitu hantaman kapak lewat Imogatra meloncat ke depan sambil hantamkan rantai besi bergandu lima pisau berkilat Sekali lagi pendekar 212 babatkan kapaknya untuk menghantam serangan kedua ini Seperti tadi Kirawe Jembor, Imogatra pun cepat melompat mundur Di saat itulah Cokroning Rat masuk ke dalam kalangan dengan menyusupkan satu tusukan ganas ke arah Dada Wiro Sableng Sebenarnya serangan Cokroning Rat mempunyai dua sasaran Pertama memang Dada Wiro, namun jika terpaksa meleset maka ujung keris akan terus ditikamkannya ke kepala nawang suri Yang terkulai di atas bahu pendekar dari gunung gede itu lima wang e dan maki pendekar 212 Terpaksa dialepaskan pegangannya pada tubuh nawang suri dan pergunakan tangan kiri untuk melepaskan pukulan kunyuk melempar buah Tinju kiri dihantamkan lurus-lurus ke depan ke arah Cokroning Rat Begitu lengan membentuk garis lurus lima jari terkembang membuka Serangkum angin dasyat mengebu Kepala pasukan kerajaan itu merasakan seperti ada batu besar yang menggelinding menghantam ke arah tubuhnya Kalau tadi dia hendak dekat meneruskan tusukan ke arah kepala nawang suri, kini dalam keadaan tubuh hampir terseret dia terpaksa menarik pulang tusukannya, melompat ke samping menghindari angin pukulan Selagi Cokroning Rat mengusap dadanya yang terasa sakit dan sesak, di belakang sana terdengar pekik jerit menggemparkan Enam rajurit dan seorang perwira yang terkena hantaman pukulan kunyuk melempar buah mencelat bermentalan Ketika tubuh masing-masing tergelimpang di dekat tembok depan halaman istana, empat orang di antaranya sudah tidak bernafas lagi Dua lainnya merintih berkelojotan, siap menyusul empat kawannya, sementara si perwira terduduk sambil memuntahkan darah kental kejadian yang menggemparkan ini membuat Imol Gantra dan Kirawe Jembor naik darah Keduanya berseru keras Kekuatan serangan tombak dan lima pisau berantai mereka lipat gandakan dengan pengerahan tenaga dalam penuh hingga lima pisau tampak berpijar terang Dalam gelapnya malam sedang tombak tiga metu mengeluarkan deru angin dingin menggetarkan Ketika Wiro dengan kertakan rahang memutar kapak naga geni untuk menangkis dua serangan yang datang Celakanya Nawang Suri yang dari atas bahwa Wiro melihat si pemuda berada dalam keadaan terdesak tiba-tiba hantamkan tangan kirinya ke arah Kirawe Jembor Padahal saat itu dari samping lima pisau di ujung rantai Imol Gantra membabat sebat tepat membelintang di arah pertengahan lengan Nawang Suri yang memukul Pendekar 212 sadar meskipun dia dapat menangkis tusukan tombak Kirawe Jembor namun kedudukannya tidak memungkinkan menolong Nawang Suri dari senjata Imol Gantra Karena tak ingin gadis itu mendapat celaka mau tak mau Wiro Sableng mengambil keputusan menghantam lima pisau terlebih dahulu Baru selamatkan diri sendiri dari tombak tiga mata Namun baru saja dia menggerakkan kapak ke arah senjata di tangan Imol Gantra Cokro Ningrat kembali masuk ke dalam kalangan pertempuran dengan tikaman keris mustikogeni ke arah dadanya Pendekar 212 Wiro Sableng benar-benar menghadapi kesulitan yang membahayakan jiwanya Kirawe Jembor keluarkan suara tertawa bergelak Pendekar Sableng Akhirnya kau harus tinggalkan nyawamu di sini kata hulu balang istana itu karena sudah yakin betul pemuda itu akan menemui kematian dihantam tusukan tombaknya atau tikaman keris mustikogeni Wiro yang masih tetap ingin menyelamatkan gadis di atas panggulannya Meski sadar nyawa terancam tapi tetap saja menyahuti dengan nada menantang Mana mau aku mati sendirian Salah satu dari kalian harus ikut bersama lalu kapak naga geni 212 dibabatkan ke atas Tapi tombak di tangan Kirawe Jembor sudah menusuk dekat sekali ke wajah pendekar ini Di saat yang menegangkan di mana Wiro sudah siap mempertaruhkan jiwanya tiba-tiba murid sento gendeng merasakan ada yang berkelebat di belakangnya Serentak dengan itu tubuh nawang suri yang ada di bahunya tertarik ke atas tanpa dia mampu menahannya Mengira ada musuh keempat yang muncul dan bermaksud menangkap nawang suri hidup-hidup Wiro berusaha menendang seperti seekor kuda menlenjangkan kaki belakangnya Justru saat itu terdengar suara seseorang seperti nyangan nyamuk di telinganya Anak muda Biar gadis ini ku selamatkan lebih dulu Ku tunggu kau di goa selarong begitu suara mengiyang lenyap, mendadak bertabur angin deras Keris mustiko geni melesat di samping perut Wiro 5 pisau imugantra yang seharusnya membabat lengan nawang suri kini meneruh hanya seujung ibu jari di depan hidung pendekar 212 Dan senjata ini hancur berantakan dihantam kapak naga geni 212 Akan tetapi tusukan tombak 3 metri yang sudah demikian dekatnya Meskipun agak tergontai-gontai oleh piupan angin deras tadi Tetap saja salah satu matanya sempat mengiris pipi kanan pemuda itu Dengan pipi mencucurkan darah Wiro melompat menjauhi tiga pengeroyuknya Dia menoleh cepat ke belakang Tapi tak melihat lagi sosok tubuh nawang suri ataupun orang yang tadi muncul menarik gadis itu dari bahunya Di samping kanan terdengar teriakan cokroni ngerap Kejar bangsat penculik berpakaian hitam itu hampir dua lusin prajurit ditimpin oleh tiga orang kepala regu dan dua orang perwira bergerak cepat Berlari ke arah lenyapnya nawang suri Sesaat kemudian di kejauhan, dalam kegelapan malam terdengar pekik jerit kematian Dari sekian banyak yang melakukan pengejaran, dua orang kembali ke halaman istana Yang pertama seorang kepala regu, datang tersiok-siok karena salah satu tulang kakinya tampak kremuk hancur Yang satu lagi perwira berwajah penuh darah karena sebuah matanya tampak pecah Kurang ajar Aku harus mengejar bangsat itu kerta Imogen teramarah dan bertindak hendak mengejar Meskipun tangannya masih terasa sakit dan panas akibat bentrokan senjata dengan kapak naga geni 212 tadi Kirawai jembor cepat memegang bahu kawannya ini dan berbisik Jangan Dimas Kalau lebih dibutuhkan di sini Aku tidak bermaksud merendahkanmu Tapi manusia berpakaian hitam itu memiliki kepandaian seperti dewa Aku tidak takut Mana ada manusia seperti dewa di dunia ini Tukas Imogen teram Kataku jangan Dimas Kirawai jembor akhirnya membentak Kau tahu siapa orang berpakaian hitam itu Mesti jengkel penasaran Tapi Imogen teramarah menjawab dengan menggelengkan kepala Dia adalah resimandra Gotama Sesepuh kerajaan terdahulu Mendengar keterangan itu Imogen teramarah berubah parasnya dan menatap tajam pada Ki Rawe jembor Kang Mas jembor Ternyata manusia itu masih hidup Ini sangat berbahaya bagi kita semua Sebaiknya segera menyusun rencana menumpasnya habis-habisan Soal itu lain kali saja kita bicarakan Saat ini yang penting adalah menamatkan riwayat pemuda Sableng Satu ini Wiro yang diam-diam mendengarkan pembiaraan kedua orang itu tampak garuk-garuk kepala Setelah mengusap darah yang keluar dari luka di peti kanan dia mengangkat tangan kiri seraya berkata Orang yang kalian ingin tangkap atau bunuh sudah tak ada Kurasa aku pun tak ada urusan lagi di tempat celaka ini Beri jalan, aku mau pergi Cokro Ningrat dan dua kakek hulu balang istana saling berpandangan sejenak lalu tertawa gelak-gelak Enak saja bicaramu Cepat atau lambat kami akan menangkap gadis pemberontak itu Tapi yang jelas saat ini kau kami bunuh lebih dulu berkata Raden Mas Cokro Ningrat Memang, kunyuk satu ini harus dibereskan dulu ujar Imogantra Dia penasaran sekali karena senjata rantai berpisau lima miliknya musnah dihantam ke Panagageni 212 Meskipun dah ancam begitu Wiro Sableng hanya menyeringai Dia lepaskan pukulan angin puyuh dengan tangan kiri Pukulan ini sengaja dihantamkan ke tanah di depannya Tanah halaman istana berlebang besar Bongkahan tanah dan pasir beterbangan ke udara menutup pemandangan Keparat, jangan biarkan dia lolos teriak Imogantra Tapi orang-orang di situ tak dapat melihat Wiro Selagi pemandangan tertutup begitu rupa Wiro cepat berkelebat Namun di pintu gerbang halaman puluhan prajurit coba menghadangnya Ketika Wiro berlagak hendak menghantam dengan kapak Nagageni 212 Semuanya langsung buyar ketakutan Tapi dari sebelah belakang Imogantra tampak mengejar Sambil Ari dia kelihatan mengeruhkan tangan kanan ke dalam sebuah kantong yang tersembunyi di balik bahu pakaiannya Ketika dia memukulkan tangannya ke depan maka berhamburanlah lebih dari selusin senjata rahasia berbentuk paku hitam Benda-benda ini melesat di udara hampir tanpa suara dan mengandung racun sangat jahat Meskipun senjata rahasia itu tidak mengeluarkan suara Namun pendengaran pendekar 212 Wiro Sableng tak dapat ditipu Dia putar kapak Nagageni di belakang kepala Terdengar suara berdenteringan Seluruh paku maut itu hancur dan luruh ke tanah Beberapa di antaranya sempat menerpa anggota pasukan yang ada di dekat situ Meskipun mereka tidak terluka parah Tapi racun senjata rahasia yang jahat membuat merasakan nyeri di seluruh peredaran darah Lalu akhirnya menemui ajal setelah terlebih dahulu menjerit-jerit kelentak kuat menahan rasa sakit Sewaktu tadi menghantam luruh serangan paku hitam yang dilepaskan Imogantra dengan kapak maut Nagageni 212 Wiro sekaligus menekan sebuah tombol rahasia pada bagian hulu kapak yang berbentuk kepala naga Serta merta dari lubang-lubang pada gagang kapak yang berjumlah 6 buah mencuat keluar 6 buah jarum halus yang meskipun malam masih pekat kelam tapi jarum-jarum itu memancarkan sinar berkilauan Keenamnya menyambar ke arah Imogantra Di masawas senjata rahasia teriak Kirawe Jembor memberi ingat Dia lepaskan pukulan tangan kosong Imogantra sendiri cepat membuang diri ke samping namun kasip Hanya 3 jarum yang berhasil dibuat mental oleh pukulan Kirawe Jembor 3 lainnya sudah keburu menyusup di bahu kiri, pinggang kiri dan perut Imogantra Kakek bermuka cekung ini merintih membeliat Tubuhnya sebelah kiri langsung lumpuh sedang perutnya seperti ada besi menyala di sebelah dalam Sebelum Imogantra tersungkur jatuh Kirawe Jembor cepat mendekat tubuh kawannya itu lalu berteriak agar beberapa orang menolong menggotong Imogantra ke dalam istana Ketika dia memandang berkeliling Kirawe Jembor tidak melihat lagi Raden Cokroning Rat di tempat itu Jelas kepala pasukan kerajaan itu mengejar Wirosa Bleng Lalu kemana dia lenyap begitu saja 6 Wirosa Bleng tidak tahu di mana letaknya Gawah Selarong Tapi dia ingat bahwa antara Muntilan dan Kaki Barat Laut Gunung Merapi ada sebuah lembah batu kapur bernama Selarong Kemungkinan besar itulah tempat yang disebutkan oleh orang yang telah melarikan dan menyelamatkan Awang Suri Hersimandra Botama Ini satu nama yang tak pernah didengar Wirosa sebelumnya Sayang tadi dia tak sempat melihat wajah ataupun sosok tubuh orang itu Gerakannya begitu cepat Sudah lenyap sebelum dia sempat membalik Hanya ada satu hal yang sangat pasti tentang orang itu Yakni dia memiliki kepandayan tinggi sekali Orang-orang atau para tokoh silat istana kelihatannya agak gentar terhadapnya Benarkah dia sesepuh kerajaan lama seperti yang disebut-sebut Kirawe Jembor ketika berbisik-bisik dengan Imogantra dan sempat terdengar oleh Wirosa? Berarti Seng Resi mempunyai hubungan sangat dekat dengan Nawang Suri Tidak mengherankan kalau dia muncul menyelamatkan gadis itu Tetapi apakah maksud Seng Resi menunggunya di Gawah Selarong? Wirosa berlari tidak terlalu cepat Sambil lari dia berusaha mengobati luka pada pipinya dengan obat bubuk yang selalu dibawanya Agaknya tombak Kirawe Jembor meskipun tampak angker ternyata tidak mengandung racun jahat Kalau tidak pada saat itu dia pasti telah keracunan Tapi untuk lebih meyakinkan pendekar itu menelan sebuti robot lalu mempercepat larinya menuju ke arah timur Menjelang tengah hari keesokannya Wirosa sampai di lembah batu kapur Selarong Sejauh Nata memandang yang tampak hanyalah batu-batu kapur berwarna putih Di beberapa bagian batu-batu itu telah berubah coklat kehitaman dimakan waktu Tak ada bangunan, tak ada pepohonan Apalagi menemukan sebuah Gawah Wirosa menarik nafas kesal Kepalanya digaruk berulang kali Gila! Di mana aku bisa menemukan Gawah di daerah begini rupa? Jangan-jangan orang itu hanya berdusta Tapi dia bicara dengan ilmu luar biasa hingga orang lain tak dapat mendengar Berarti pesannya memang ditujukan padaku Jelas dia tak bermaksud mempermainkan Wirosa memandang lagi berkeliling Tenggorokannya terasa kering Bajunya basah oleh keringat dan perutnya terasa keroncongan Gila kata pendekar ini lagi Lalu mendengak ke langit Sinar matahari menyilaukan mata Batu kapur yang dipijaknya terasa panas membakar telapak kaki Akhirnya pemuda ini mendapat akal Daripada susah-susah mencari mengapa tidak berteriak saja Maka Wirosa pun kerahkan tenaga dalamnya dan berteriak keras-keras Resi Mandra Botama Aku Wirosa, orang yang kau suruh datang Harap beri petunjuk di mana kau berada suara teriakan Wirosa membahana di lembah batu kapur itu Bergema panjang berulang-ulang membuat Seng pendekar merasa ngeri sendiri mendengarnya Tak ada jawaban Siliran angin pun tidak terdengar Wirosa berteriak sekali lagi Sekali lagi, terus berulang-ulang Tetap saja tak ada jawaban, tak ada sesuatu pun yang bergerak Sialan maki pemuda ini Dia memutuskan menunggu selama sepeminuman teh di tempat itu Jika tetap tak ada seseorang yang muncul Dia akan berteriak lagi Dan jika masih tak ada tanda-tanda orang yang dicarinya berada di situ Maka lebih baik dia pergi saja Suatu ketika seekor burung tampak terbang di udara Berputar-putar beberapa kali di atas lembah batu kapur Tiba-tiba binatang itu menukik laksana sebuah anak panah Menghujam ke pertengahan lembah dan lenyap tak kelihatan lagi Aneh, membatin Wiro Bagaimana burung itu bisa lenyap seperti di telan bumi? Mungkin, Wiro melompat dari duduknya Lalu pendekar ini lari ke pertengahan lembah Ke arah mana tadi dilihatnya burung menukik turun dari udara dan lenyap Sesaat ketika dia sampai di tempat di mana sebelumnya Dengan pasti tampak burung menukik lenyap Wiro jadi garuk-garuk kepala dan memaki Di situ memang terdapat sebuah lubang Tapi hanya lubang kecil cukup untuk satu ekor dua ekor burung Dan burung tadi memang ada dalam lubang itu Binatang ini segera terbang ke udara ketika Wiro datang lebih dekat Jengkel dan kesal Wiro memandang berkeliling Lobang kecil di tanah batu kapur itu ditendangnya Tiba-tiba tiga buah lubang seukuran tubuh manusia menganga aneh di kiri kanan Wiro Tiga sosok tubuh melesat keluar Ternyata ketiganya adalah anak-anak kecil Satu perempuan dua lelaki Ketiganya berusia sekitar 7-8 tahun Masing-masing berpakaian seperti prajurit-prajurit kerajaan Membawa tombak dan perisai Tombak dan perisai itu adalah yang biasa dipergunakan oleh prajurit-prajurit kerajaan Dalam ukuran sebenarnya hingga tampak terlalu besar bagi ketiga anak itu Tapi anehnya ketiganya tidak menunjukkan tanda-tanda keberatan membawa tombak panjang dan perisai besar itu Kalian bertiga keluar dari dalam tanah Kalian ini bangsa tikus, cacing tanah atau manusia benar Tanda seru bertanya Wiro keheranan Anak perempuan di samping kanan tampak membesarkan bola matanya Tua bangka tidak tahu peradatan anak perempuan itu membentak Sebagai tamu kau tak layak bertanya tapi justru harus memperkenalkan diri Ini baru hebat seru Wiro lalu dia berlutut hingga kepalanya sama tinggi dengan si anak perempuan Setengah melucu Wiro berkata Nah, sekarang kita sama-sama tinggi kawan Bagaimana pendapatmu anak perempuan itu tidak menjawab apalagi tertawa Matanya memandang tak berkesip pada Wiro Mulutnya terbuka sedikit Terdengar suaranya mendersis Tamu sinting Apakah sudah siap untuk menerima kematian He Wiro berpaling dan jadi terkejut ketika dapatkan anak lelaki yang satu sudah tegak di samping kanannya dengan ujung tombak hampir melekat di batang leharnya Gila Bagaimana aku tidak sempat melihat gerakannya dan tahu-tahu kini sudah membokong tamu sinting Coba lihat sebelah kiri si anak perempuan berkata Wiro berpaling Astaga Anak lelaki kedua ternyata juga sudah menodongkan ujung tombak besarnya ke batang leher bagian kiri Hai Apa-apaan ini tanya Wiro sableng Dia menggerakkan tangan untuk menggaru kepala Namun dari kiri kanan, dua perisai atau tameng besar dihimpitkan ke tubuhnya hingga dia tidak bisa bergerak Benar-benar mengherankan Bagaimana dua anak kecil begitu rupa memiliki kekuatan demikian hingga dia terjepit di tengah-tengah Semula hendak dicobanya meloloskan diri dengan kekerasan adu kekuatan Namun Wiro tak tega kalau dua anak lelaki itu sampai cedera Maka dia pun hanya diam dan berteriak bertanya Anak perempuan di depannya menunjuk tepat-tepat dengan jari kelingking kiri Demikian dia dekatnya hingga hidung Wiro sableng hampir tersentuh Lekas katakan siapa namamu Datang dari mana dan apa kepentinganmu datang ke lembah ini gadis cilik Lagakmu hebat sekali Tapi baik aku akan menjawab pertanyaanmu sahut Wiro sambil menyengir Namaku Wiro sableng Aku barusan datang dari Kuto Gede Aku datang kemari untuk mencari goa selarong Aku haus dan juga lapar Nah, apa laporanku bisa diterima soal kau haus atau lapar bukan urusan kermi Lekas katakan mengapa kau mencari goa selarong anak perempuan itu bertanya Suaranya keras dan tegas Tampaknya dia memang tidak main-main Seseorang menyuruhku datang ke goa itu Menjelaskan Wiro Seseorang siapa? Setan? Hantu? Tuyuh? Rampok atau pengemis bertanya lagi si anak perempuan yang membuat pendekar 212 mengulung senyum menahan tawa Orang itu bernama Resi Mandra Botama Ada apa kau mencari resi itu? Urusan baik atau urusan jahat mana aku tahu? Seng Resi sendiri yang meminta aku datang Berdasarkan pertanyaan terakhir yang diajukan gadis kecil itu Wiro segera maklum bahwa daerah sekitar situ Walaupun dia masih belum melihat adanya goa Pastilah daerah kediaman orang yang telah menyelamatkan dan melarikan Awang Suri Hatinya puas dan kini dia akan mempermainkan dan mengganggu ketiga anak kecil itu Tertama si gadis yang di depannya Maka dia pun berkata mengenai urusanku dengan Seng Resi kau anak-anak ingusan tak perlu tahu Tapi aku ada membawa tiga permainan dan tiga kotak gula-gula Pasti mainan dan gula-gula itu bukan untuk kalian tiga anak itu saling pandang sesaat Wiro menyeringai Kami harus menggeledah tubuhmu si gadis tiba-tiba memutuskan Boleh saja sahut Wiro Tapi buat apa susah-susah Biar ku tanggalkan seluruh pakaian ku Kalau aku sudah telanjang baru kalian puas dan aku juga membawa tiga ekor tikus besar Kotor dan bau Ketiganya pantas untuk kalian Seorang satu ih kini ketiga bocah itu sama-sama menunjukkan sikap jijik Katakan, apakah kalian tahu di mana guang waslarong? Di mana aku bisa menemukan resi mandra botama kau membawa barang busuk dan kotor Maksud kedatanganmu terselubung tanda membawa itikat yang tidak baik Lekas pergi dari sini begitu? Baiklah Tapi sebelum pergi aku akan lepaskan tiga ekor tikus besar busuk dan kotor itu Biar kalian diri gigitnya satu persatu ternyata maksudmu memang jahat Biar kau kami bunuh saat ini juga habis berkata begitu si gadis memberi isyarat pada dua kawannya Dua anak lelaki yang ada di kiri kanan Wiro segera tusukan tombak masing-masing ke leher pendekar itu Saat itulah Wiro kerahkan tenaga Tangan kiri kanan mendorong keras ke samping menekan tameng yang menjepitnya Kedua anak lelaki itu menjelat mental Tapi mereka tidak jatuh atau terguling di tanah Begitu terpental, keduanya tampak jungkir balik Mendarat di tanah dengan kedua kaki lebih dulu lalu langsung menyerbu Si anak gadis cilik tak tinggal diam Dia pun telah menerkam dengan satu tusukan tombak ke perut Wiro Sabeleng hebat seru Wiro memuji polos karena kagum melihat gerakan ketiga anak itu Ternyata gerakan mereka bukan gerakan asal saja Tapi jelas gerakan jurus-jurus ilmu silat Meskipun gerakan tersebut belum disertai kekuatan tenaga dalam Namun jika berleku lengah sedikit saja dapat menimbulkan bahaya Wiro sendiri yang semula hendak melayani secara asal-asalan kini harus bertindak hati-hati Pertama dia tidak ingin mendapat cibera, apalagi tertusuk tombak Kedua, jika menghadapi secara sungguhan dan membalasnya dengan kekerasan Mana tega dia melukai tiga bocah yang bersikap tegas Tapi tetap bersikap dengan segala kelucuannya sebagai anak-anak Setelah mengelakian kemari akhirnya Wiro dapat akal Ker, terbaik menghadapi ketiga lawan cilik ini ialah menotok mereka terlebih dahulu Maka Wiro pun mempercepat gerakannya Namun seolah-olah tahu apa yang ada dalam benak pendekar tersebut Ketiga bocah itu pergunakan tameng di tangan kiri masing-masing untuk melindungi diri Karena jengkel akhirnya Wiro memutuskan untuk menghancurkan tameng kayu berlapis besi tipis itu Hanya saja sebelum hal itu sempat dilakukannya tiba-tiba terdengar suara keluar dari tiga lubang di tanah batu kapur Prajurit-prajuritku Cukup sudah sambutan yang kalian berikan Antarkan tamu itu ke depanku serta mertat tiga anak kecil itu melompat keluar dari kalangan pertempuran Ketiganya tegak membentuk barisan dan menjura kepada Wiro Sableng Ah, pertunjukan atau sandiwara apalagi yang hendak kalian lakukan Ujar Wiro sambil usap-usap luka di pipinya Si gadis kecil menjawab mewakili kawan-kawannya Junjungan kami ternyata bersedia menemui Paman Raden Silahkan mengikuti kami Wiro Sablengkaruan saja jadi tertawa terbahak ketika dirinya dipanggil dengan sebutan Paman Raden Sementara itu dua bocah lelaki telah menyelingap masuk dan lenyap ke dalam dua lubang di kiri kanan Si gadis kecil menunjuk ke lubang yang di tengah seraya berkata dengan sikap hormat Silahkan Paman Raden Kita masuk lewat lubang itu Lewat lubang sekecil itu Dan masuk ke mana tanya Wiro heran Lobangnya tidak kecil jawab si gadis Lihat lalu dengan ujung tomaknya pinggiran lobang ditusuk-tusuk berulang kali hingga lobang itu menjadi besar dan dapat dimasuki ukuran dua orang dewasa sekaligus Ketika melihat Wiro masih tegak terheran-heran si gadis berkata Bukankah Paman Raden hendak bertemu junjungan kami? Hersi Mandra Botama Nah, mau menunggu apa lagi hem? Jadi kau dan dua kawanmu tadi itu adalah prajurit-prajurit senggresi, Wiro ranggut-manggut Baiklah, aku percaya padamu Lalu tanpa ragu-ragu pemuda ini melompat turun ke dalam lubang Begitu kakinya menginjak tanah lubang, tubuhnya langsung merosot meluncur Ternyata bagian dalam lubang itu seperti sebuah tabung peluncur yang bagian bawah dinding-dindingnya keras dan licin Karen gelap Wiro tidak dapat melihat apa-apa Dia mendengar, gadis kecil telah ikut meluncur di belakangnya Terowongan di bawah tanah itu cukup panjang Beberapa saat kemudian Wiro melihat sinar terang di bawah sana Tak lama setelah itu tubuhnya meluncur melewati sebuah pintu aneh Lalu merosot terjun memasuki sebuah ruangan besar berwarna putih yang diterangi banyak lampu minyak Begitu dia masuk ke dalam ruangan itu, disusul oleh gadis cilik tadi Pintu di belakangnya terhempas keras dan menutup tujuh dua anak lelak menyerang Wiro Ternyata sudah berada dalam ruangan itu, duduk bersilah di hadapan seorang kakek bermuka kelimis lonjong dengan janggut pendek di dagunya Orang tua ini mengenakan pakaian hitam, berikat kepala dan berikat pinggang kain putih Meski sudah lanjut tapi rambutnya yang panjang masih berwarna hitam Kakek ini duduk bersilah di atas sehelai tikar kulit harimau yang kepalanya telah dikeringkan dan menghadap ke arah Wiro dengan mulut menganga Di belakangnya tampak sebuah pembaringan di mana tampak terbujur sesosok tubuh yang bukan lain adalah tubuh nawang suri Gadis cilik di belakang Wiro cepat melangkah ke hadapan si orang tua dan duduk bersilah di samping dua kawannya Junjungan, tamu sudah kami antar ke hadapanmu Apakah kami tetap berada di ruangan ini atau menunggu di taman? Taman Wiro memandang heran berteliling Di mana pula ada taman di ruangan di bawah tanah itu? Dan dia tidak melihat pentu lain selain tiga pintu yang berhubungan dengan tiga terowongan jalan masuk tadi Seng Junjungan menganggukan kepala pada gadis cilik itu tetapi sepasang matanya tetap mengarah pada pendekar 212 Wiro Sableng Pandangan matu itu begitu tajam dan sangat berwibawa, membuat pendekar kita merasa risih Kalian tetap berada di sini sampai urusan kita dengan tamu ini selesai Harap kalian pindah duduk ke sebelah kanan Beri tempat pada tamu kita untuk duduk di hadapanku Tiga anak itu beringsut ke bagian kanan ruangan Lalu kakek berpakaian hitam memberi isyarat pada Wiro agar dia pindah duduk lebih dekat ke hadapannya Meski merasa tidak enak, Wiro menurut saja dan berkata Nah orang tua, siapapun kau adanya, saya sudah datang memenuhi permintaanmu Harap terangkan segala maksud, orang tua itu tersenyum Tapi hanya sedikit dan sekejap saja Sesaat kemudian wajahnya kembali serius Kurasa aku tak perlu memperkenalkan diri lagi Kau sudah tahu pasti siapa diriku dari pembicaraan kasak kusuk orang-orang kerajaan itu Juga penjelasan dan prajurit-prajuritku di luar lubang Saya tahu kau adalah resi mandra botama Tak lebih dari itu, menjawab Wiro Si orang tua mengangguk Lalu tanpa diminta dia menjelaskan dulu aku adalah pendamping dan penasehat raja Dan raja saat itu adalah Hayah Nawang Suri, gadis yang telah beberapa kali kau selamatkan Untuk semua perbuatanmu itu aku mengucapkan banyak terima kasih Kelak hari ini juga akan ku balas semua jerih payahmu Ah, apapun yang saya lakukan tidak ada niat untuk minta balas jasa Jawab Wiro Dia memanjangkan leher memandang ke arah pembaringan Gadis itu, bagaimana keadaannya tangannya yang patah sudah dibalut luka dalam bekas pukulan sudah diobati Paling tidak membutuhkan waktu setengah bulan untuk menyembuhkan luka dalam itu dan tiga bulan untuk menyambung kembali tulang lengan yang patah Kini dia tertidur nyenyak Kasihan dia Saya sudah berkali-kali menasiharkan agar jangan berlaku nekat Gadis itu tidak nekat memotong rusi mandra botama Apalah yang diperlihatkannya adalah satu keberanian sejati Jiwa satria membela hak dan demi kewajiban Wiro terdiam Dia tak mau berdebat soal lurusan orang-orang ini Jalan pikiran mereka jelas berbeda Setelah berpikir sejenak dia baru berkata memberi pendapat Saya tidak ingin mencampuri urusan kalian Apalagi yang menyangkut kerajaan Hanya saja kalau saya boleh memberikan pendapat Dan harap maaf kalau pendapat saya keliru Apapun yang hendak kalian lakukan harus dipikir masak-masak Keadaan di luar sana sudah sangat jauh berbeda Kalian berjuang Tapi perjuangan kalian akan sia-sia karena kalian tidak ada beda Dengan sebuah perahu kecil menyongsong badai gelombang yang diasyat Mengapa persoalan hidup tidak dilupakan saja dan memilih jalan hidup yang tenang Tentera orang tua itu tersenyum lagi Tapi segera pula wajahnya menunjukkan keseriusan kembali Pendapatmu mungkin benar Tapi jangan lupa badai gelombang yang bagaimanapun besarnya suatu saat pasti akan reda Dan saat itulah yang kami tunggu untuk bergerak kembali Berarti pertumpahan darah tak akan pernah berhenti Ujar Wiro pula Itu memang sudah aturan kehidupan di dunia Menyahuti Seng Resi Wiro menggeleng Kenapa kau menggeleng manusia hadir di dunia ini untuk mengatur dunia Bukan dunia yang harus mengaturnya Resi Mandra Botama terdiam Tapi bibirnya bergetar Resi Sebaiknya urusan itu tidak usah kita dikakan Karena hanya akan mengundang perdebatan yang tak putus-putusnya Jika jalan pikiranmu kau anggap betul Tak ada yang melarangmu untuk melakukan apa saja Tentunya segala akibat dan tanggung jawab berada di pundakmu Sekarang mungkin kau lebih baik menerangkan mengapa meminta saya datang ke goa ini Pertama, seperti ku katakan tadi untuk mengucapkan rasa terima kasih Karena kau telah menolong Putri Raja Kamina Wangsuri Namun ada hal yang lebih penting lagi Apakah kau bersedia kawin dengan gadis itu Wiro Sableng melengap kaget dan terngangam mendengar ucapan itu Kau terkejut anak muda tanya si orang tua Tentu saja, jawab Wiro Pertanyaan Mugi, aneh hampir saja pendekar ini hendak mengucapkan kata gila Tapi Seng Resi langsung menyambung dengan pertanyaan Apa yang menurutmu gila atau aneh bagaimana kau enak saja menanyakan hal itu Padahal kau bukan orang tua gadis itu Saat ini kedudukanku lebih kurang sama dengan orang tuanya Lain daripada itu, bagaimanapun juga Nawangsuri adalah Putri Raja Sedangkan aku hanya seorang pemuda gelandangan yang dicap orang sinting di mana-mana Resi Mandra Botama tertawa lebar Ini pertama kali Wiro melihat orang tua itu tertawa demikian Keduanya duduk terpisah lebih dari tiga langkah Tapi seperti bisa memulur memanjang tangan Karena Seng Resi tahu-tahu sudah menepuk tapu bahwa Wiro dengan sikap yang tampak keramah Tapi sebaiknya Wiro merasa bahunya seperti dijatuhi batu-batu besar Kalau dia tidak lekas-lekas kerahkan tenaga tubuhnya pasti sudah terbanting ke lantai Dia maklum kalau orang tengah mengujinya anak muda Apa bedanya putri atau putra raja dengan orang kebanyakan? Ingat, tadi kau mengatakan bahwa kita lahir ke dunia untuk mengatur dunia ini Agar jangan sampai dunia mengatur kita Nah bukankah itu cocok dengan ujar-ujarmu itu mungkin tapi tidak untuk yang satu ini Segala sesuatunya tentu ada pengecualian Bagaimanapun juga tak mungkin saya berani menerima pemintaanmu itu Saya mohon maaf Kalau urusan sudah selesai saya mohon diri Resi Mandra Botama menarik tangannya dari bahwa Wiro Urusan yang satu itu kuanggap belum selesai Aku memberi waktu satu setengah tahun padamu untuk memberikan jawaban Ah, kenapa urusan jadi gila macam begini membatin Wiro Di depannya kembali terdengar si orang tua berkata Anak muda, sementara urusan perjodohanmu dengan putri raja ku ditunda dulu, aku ada satu permintaan Entah kau sedih menolong atau tidak, apakah itu keris mustikogeni, sahut seng tesi kini hanya tinggal sarungnya saja yang ada pada kami Kerisnya telah dirampas orang-orang kerajaan Dapatkah kau membantu mengembalikan senjata lambang tahta kerajaan itu saya tidak dapat memastikan Tapi jika itu permintaanmu saya akan mencoba, jawab Wiro Lalu dia berdiri karena ingin cepat-cepat meninggalkan tempat itu Kau sangat kesusu anak muda bertanya resi mandra botama Walau Wiro telah berdiri dia tetap saja duduk di atas tikar kulit harimau Maafkan, saya memang harus pergi Saya gembira bisa bertemu denganmu, jangan buru-buru pergi dulu, anak muda Ada sesuatu untukmu resi, ingat, saya tidak meminta balas jasa apa-apa Saya tidak mengandung niat inginkan pamrih, ini tak ada hubungan dengan soal kebaikanmu menolong nawang suri Ini semata meta pemberian dariku karena aku suka padamu Lalu dari balik pakaian hitamnya resi mandra botama mengeluarkan dua buah benda Benda-benda itu diletakannya di atas kulit harimau di hadapannya Besarnya sekira setelah pak tangan, berbentuk bulat yang berlobang di bagian tengahnya dan mempunyai sudut runcing sebanyak tujuh buah Satu berwarna merah satu lagi berwarna putih Ini adalah sepasang cakra dewa, berkata resi itu Yang berwarna merah cakra jantan dan yang putih cakra betina Kau boleh mengambil yang merah terima kasih resi mandra Mohon maaf, saya tak berani menerima pemberianmu, kata Wiro seraya membungkuk Jangan membuat aku tersinggung anak muda, aku tidak bermaksud menyogokmu Sang resi tampak agak marah Saya tidak mengatakan demikian atau bermaksud begitu, sahut Wiro Cakra ini bukan senjata sembarangan Bila mengenai sasaran atau serangan meleset dia akan berbalik kembali Setiap sudut runcingnya memiliki racun mematikan yang tidak luntur sampai 100 abad Ambilah yang merah ini Aku berikan dengan tulus ikhlas, karena Wiro Sableng masih tak mau menerima Akhirnya resi mandra botama menyisipkan cakra dewa yang putih lalu berdiri dan melangkah mundur ke sudut ruangan Kau akan saksikan kehebatan senjata ini, anak muda kata Sang resi Lalu sekali tangan kanannya bergerak, cakra dewa putih meleset ke arah pendekar 212 Wiro Sableng Suaranya bergaung aneh Terkejut mendapat serangan tak terduga itu Wiro berseru kaget dan cepat-cepat rundukan kepala Cakra dewa berdesing dan membabat putus rambut yang melingkar di bawah telinga kiri pendekar 212 Begitu serangan tidak mengenai sasaran, senjata itu berputar di udara lalu membalik ke arah resi mandra botama Orang tua ini cepat menangkapnya dan memasukkannya kembali ke balik pakaiannya Orang tua, kau hendak membunuhku, kata Wiro masih belum sirap kaget dan bergetar suaranya Sang resi tertawa Tidak mudah membunuh pendekar sepertimu, anak muda, katanya Lalu dia memberi isyarat pada ketiga prajuritnya Tiga anak kecil yang duduk di sebelah kanan ruangan cepat berdiri, melangkah ke dinding sebelah belakang Menekan salah satu bagian dinding Secara aneh dinding itu menguat ke samping Sebuah pintu terbuka Selamat jalan anak muda, kata resi mandra botama Terima kasih resi mandra Saya minta diri Sekali lagi terima kasih Sebelum keluar dari ruangan itu Wiro melangkah dulu mendekati pembaringan Setelah menatap wajah Nawang Suri sebentar lalu dia melangkah ke pintu Di ambang pintu dengan tersenyum lebar dia menegur tiga anak itu Kalian bertiga benar-benar hebat Aku kagum pada kalian Kalau ada kesempatan, lain kali apakah mau meneruskan permainan di lembah batu kapur tadi tentu saja paman raden Asalkan junjungan kami memberi izin jawab ketiga anak itu berbarengan Lalu mereka menekan dinding belakang dan menutup kembali Aneh, dunia ini memang penuh keanahan katanya pada diri sendiri Ternyata lobang kediaman resi mandra botama di sebelah kiri berdampingan dengan bukit yang subur Jika orang berada di taman itu, tak satupun yang bakal mengetahui bahwa pada samping batu yang tertutup rumput terdapat sebuah pintu rahasia Pantas orang-orang kerajaan tak pernah berhasil menemukan tempat persembunyian ini Dari balik tinggangnya Wiro keluarkan cakra dewa berwarna merah Sesaat benda itu ditimang-timangnya Beberapa belas langkah di hadapannya ada sebatang pohon Tanpa pikir panjang cakra dewa itu dilemparkannya ke arah pohon Menancap tepat di pertengahan batang Begitu menancap secara aneh senjata ini melejit keluar dan kembali ke arah Wiro Cepat-cepat Wiro menangkap benda itu Memperhatikannya penuh kagum lalu menyimpannya baik-baik kembali Ketika dia hendak melangkah pergi Sekilas dia memandang lagi ke arah pohon yang tadi ditancapi cakra dewa Tengkuknya merinding Seluruh pohon itu mulai dari batang sampai ke daun dilihatnya berubah membiru Racun ganas Benar-benar ganas pendekar 212 daleng-geleng kepala lalu tinggalkan tempat itu Delapan belagaimana keadaannya tanya kira W. Jembor Ahli pengobatan yang menjadi pimpinan gelengkan kepala Wajahnya murung Saat ini kita hanya bisa mencegah tiga buah jerum yang menembus tubuhnya Tidak terbawa larut oleh aliran darah sampai ke jantung Kami melakukan beberapa totokan Kira W. Jembor kepalkan tinju kanannya Kalian bertiga harus menemukan jalan menyembuhkannya Jika ada pihak lain yang bisa membantu jangan segan-segan minta tolong akan kami perhatikan pesanmu itu Kira W. Apakah kalian ada melihat Raden Mas Cokro ningrat 2 orang menggelengkan kepala Orang ketiga menjawab tidak Baiklah Rawat sobatku itu baik-baik Nanti aku segera kembali Keluar dari kamar Kira W. Jembor segera memeriksa seluruh istana guna mencari Raden Mas Cokro Setelah merasa pasti orang itu tak ada di istana maka dia segera menuju ke tempat kediamannya Ternyata di rumah pun Cokro ningrat tidak ada Ketika dia hendak meninggalkan tempat itu seorang lelaki berkuda tiba-tiba mendatangi Sebelum Kira W. membentak orang ini sudah bicara Saya diutus oleh Raden Cokro ningrat Hulu balang diminta datang menemuinya di satu tempat Harap mengikuti saya Pelipis Kira W. Jembor bergerak-gerak Rahangnya menggembu Walaupun Cokro ningrat adalah kepala pasukan kerajaan dan dalam keadaan negeri kacau Seperti itu dia memegang kendali tertinggi Namun masih ada patih hulung kerso atasannya Ada keperluan apa Raden Cokro memanggil aku? Dan mengapa ke satu tempat rahasia Bukan ke istana bertanya Kira W. Jembor Saya tidak tahu Hulu balang Saya hanya diperintahkan saja Baik, tapi kau ikut aku dulu ke istana Ada sesuatu yang harus ku kerjakan Baru nanti kita sama-sama menemui Raden Mas Cokro ningrat Tidak bisa begitu hulu balang Raden Cokro meminta agar hulu balang ikut saya sekarang ju Laak Satu tamparan mendarat di wajah penunggang kuda itu Bibirnya pecah Dua giginya tanggal dan tubuhnya terpental dari punggung kuda tunggangannya Sekali lagi kau berani bicara sembrono Kupatahkan batang lehermu senpak Kira W. Jembor Lalu dia berangkat kembali menuju istana Utusan Raden Cokro terpaksa mengikuti sambil tiada hentinya mengeluh kesakitan Ketika ingat patih Hulung Kerso, saat itu juga Kira W. Jembor merasa perlu kembali ke istana Dia memang tidak suka pada Seng Patih namun lenyapnya Hulung Kerso begitu saja membuat dia diam-diam merasa khawatir Disusul dengan menghilangnya Cokro ningrat yang tahu-tahu kemudian mengirim seorang utusan Apakah yang terjadi di balik semua ini? Ada satu lagi yang dikhawatirkan hulu balang tertinggi istana ini Yaitu keselamatan Pangeran Purbaya Pangeran inilah satu-satunya yang berhak dinobatkan jadi raja karena dia putra tertua dari istri pertama Sri Baginda Hanya saja otaknya kurang cerdas dan kegemarannya berjudi dan menyabung ayam sangat tidak pantas bagi seorang caluan raja Tapi siapa pengganti yang lain? Belum lagi urusan mengenai pemakaman Sri Baginda yang tewas di tangan Awang Suri Sungguh banyak hal yang harus dihadapi Kirawai Jembor saat itu Di samping tanda tanya besar apakah bala tentara pemberontak yang sudah cerai berai itu akan muncul kembali di bawah pimpinan Nawang Suri Dibantu oleh si Mandra Botama Lalu kalau pemuda Sableng itu ikut-ikutan muncul suasana pasti bertambah tak karuhan Sesampainya di istana Kirawai Jembor memerintahkan 30 anggota pasukan pengawal istana untuk mencari Pati Wulung Kerso Tak lama kemudian dia menerima kabar Seng Patih ditemui telah jadi mayat dalam kamar penyimpanan barang-barang dan senjata pusaka istana Ketika Kirawai Jembor datang sendiri ke kamar itu untuk menyaksikan, hatinya tercekat Sekujur tubuh dan wajah Pati Wulung Kerso tampak hangus kehitaman Siapapun yang membunuh Pati Kerajaan itu pastilah mempergunakan keris mustikogeni Karena hanya senjata itulah satu-satunya yang memiliki kemampuan ganas seperti itu Raja dan Patih tewas Sungguh satu malapetaka dan bencana besar bagi kerajaan Terduduk di sudut ruangan, Kirawai Jembor ingat pada utusan Cokroning Rat yang berada dan menunggu di halaman istana Dia berpikir-pikir apakah akan menemui kepala pasukan kerajaan itu atau menemui pangeran purbaya lebih dulu Akhirnya Kirawai Jembor memutuskan untuk menemui pangeran purbaya Pangeran ini berada di ruangan besar istana di mana jenazah Sri Baginda dibaringkan Dikelilingi oleh istri pertama Istri-istri lainnya, para selir, pejabat tinggi istana termasuk putra dan putrinya Seratus prajurit di bawah pimpinan lima perwira mengawal ruangan-ruangan besar itu Kirawai Jembor melangkah ke belakang kursi di mana pangeran purbaya duduk Mendengar bisikan orang tua itu pangeran berdiri dan melangkah mengikuti Dalam sebuah kamar mereka mengadakan pembicaraan empat mata Pembicaraan itu adalah niat Kijembor agar pangeran purbaya segera dinobatkan menjadi raja sebelum Sri Baginda dimakamkan esok Malam itu juga pengumuman akan disampaikan ke seluruh kerajaan dan upacara resmi tapi singkat akan diadakan di depan jenazah Sri Baginda Pangeran purbaya menyetujui usul Kirawai Jembor Keduanya keluar dari dalam kamar Pangeran purbaya di sebelah depan, Kirawai mengikuti di sebelah belakang Antara kamar di mana sebelumnya kedua orang itu berbicara dengan ruangan besar di mana jenazah Sri Baginda disemayamkan berjarak sekitar 200 langkah Mereka harus melewati gang yang diapit kamar-kamar, membelok ke kanan baru sampai di ruangan besar Sesaat sebelum mencapai ujung gang tiba-tiba pintu kamar di sebelah kiri terbuka Seseorang berpakaian ringkas aneh, bertopeng kain menghambur keluar Di tangan kanannya tergenggam sebuah senjata yang secara aneh pula dibungkus dengan kain Dengan senjata terbungkus ini orang tersebut langsung menyerang pangeran purbaya Seperti dituturkan, pangeran purbaya bukanlah seorang yang cerdas Selain itu dalam usia muda 19 tahun dia tidak pula memiliki kepandaian silat, apalagi yang namanya tenaga dalam atau kesaktian Karena ketika mendapat serangan itu dia hanya bisa berseru kaget, bersurut mundur sambil dekapkan kedua tangan di muka dada Bangsat kesasar teriak kira we jembor Dia melompat ke depan menyergap penyerang bertopeng dengan satu pukulan tangan kosong mengandung tenaga dalam tinggi Si penyerang seolah-olah tersentak kaget melihat hulu balang istana kelas 1 ada di situ Serangannya terhadap pangeran purbaya terpaksa dibatalkan dan kini dia berusaha menyelamatkan diri dari pukulan ganas yang dilancarkan kira we jembor Begitu berhasil menghindar si penyerang membalikan diri, masuk kembali ke dalam kamar dari mana tadi dia keluar dan membantingkan pintu di belakangnya Kira we jembor mengejar sambil lepaskan sekali lagi pukulan tangan kosong Pintu jati yang kokoh itu hancur berkeping-keping Ketika masuk ke dalam kamar, ternyata kamar itu kosong Di sebelah kanan kelihatan jendela terpentang lebar Kira we jembor mengejar ke jendela tapi di luar sana hanya kegelapan yang menyambut Hem, bergumam kira we jembor Seseorang menginginkah kematian diri pangeran purbaya Keadaan di istana ini semakin tidak karuhan Kuto Gede jelas-jelas dalam cengkaman bencana Tanpa menutup jendela itu kembali, orang tua ini keluar dari kamar Didapatinya pangeran purbaya duduk tersandar di lantai Mukanya masih pucat Kira we tolong membangunkan seng pangeran lalu mengantarkannya kembali ke ruang besar tempat seri baginda disemayamkan Setelah itu dia memanggil perwira-perwira yang bertugas, menceritakan apa yang barusan terjadi dan mengatakan sementara Ria dan Cokroningrat belum diketahui berada di mana, dia sendiri yang akan mengambil alih tugas pimpinan sebagai kepala pasukan kerajaan Dia memerintahkan penjagaan di luar dan di dalam istana di perlipat ganda Keselamatan keluarga istana harus diperhatikan Aku akan meninggalkan istana barang beberapa lama Kalian atur persiapan penobatan pangeran purbaya, termasuk pemberitahuan pada seluruh lapisan rakyat Sebentar lagi pagi akan tiba Sebelum matahari naik aku pasti sudah kembali Begitu Kira we jemur memberikan pesan Lalu lewat jalan samping dia pergi menemui utusan Cokroningrat yang menunggunya sejak tadi Di sebelah timur langit mulai tampak terang-terang tanah Tapi di tepi hutan yang terletak di sebelah barat Kutogede keadaan masih diselimuti kepekatan menghitam disertai udara dingin yang masih mencucuk Tak lama memasuki hutan, dalam kegelapan tampak sebuah rumah kayu Bangunan ini bertingkat dua Bagian atas tampak gelap buli tetapi cili sebelah bawah ada sinar lampu menyeruak di antara celah-celah dinding papan Kira we jemur berpaling pada orang di sampingnya Raden Cokroar menungguku di bangunan itu tanya si orang tua Penunggang kuda di sebelahnya mengangguk Dia hendak mengatakan sesuatu tapi tidak kesampaian karena saat itu juga Kira we jemur telah menotok tubuhnya hingga tak dapat bicara, tak dapat bergerak Kira we lemparkan sosok tubuh yang kaku itu ke dalam semak belukar lalu mengusir kuda yang kini tak bertuan lagi itu Dia sendiri kemudian turun dari kuda, menyelinap di balik-balik pepohonan dan semak belukar, bergerak mendekati bangunan bertingkat dua Tinggal sejarak enam langkah dari dinding bangunan sebelah kanan tiba-tiba dari tingkat atas berdesing belasan anak panah Kira we jemur mengutuk dalam hati Dia cepat menyelinap kebalik pohon besar Kurang ajar Jadi si Cokro Ningrat sengaja hendak menjebak dan membunuhku di tempat ini Kau tunggulah Lehermu akan kupatahkan lebih dahulu Habis memaki dalam hati begitu hulu Balang kelas satu ini berteriak Cokro Ningrat keparat Jikakah seorang jantan keluarlah Tunjukkan dirimu dan katakan apa maumu sebenarnya sunyi sesaat Tak ada jawaban Tapi tiba-tiba di dalam rumah sebelah bawah terlihat ada gerakan-gerakan Lebih dari satu orang di tempat itu Menyusul terdengar seruan bertanya Siapa di luar sana aku kira we jemur Hulu balang pertama kerajaan Bukankah kau meminta aku datang kemari Dan tampaknya kau sengaja memasang jebakan Ah terdengar suara kaget dari dalam bangunan Kami kesalahan Kami kirakah seorang penyusup pintu rumah terpentang Sesosok tubuh tampak tegak di ambang pintu dan melangkah keluar Kira we jemur segera mengenali Orang itu adalah Raden Cokro Ningrat Sambil menyiapkan pukulan tangan kosong yang dialiri tenaga dalam penuh kira we jemur keluar dari balik pohon Dengan hati-hati dan menyongsong Raden Cokro yang berjalan ke arahnya Cokro Mengapa kau menyuruh orang-orang di atas sana memanahku Tanya kira we jemur begitu tegak berhadapan dengan Raden Cokro Sembilan kami keliru sahut Raden Cokro Ningrat Mohon maafmu Kang Mas Jemur Sebelumnya aku telah memberi perintah menyerang siapa saja yang mendekati tempat ini Kecuali dua penunggang kuda Maksudku kau dan utusanku itu Ternyata kau muncul sendirian Kau tak apa-apa Heran, apa utusanku tidak menemui orang itu memang menemui ku Nah, di mana dia sekarang sudah ku lemparkan ke dalam semak di belakang sana sahut kira we jemur Raden Cokro Terus terang aku tidak suka tindak tandukmu ini Ada apa sebenarnya mari kita bicara di dalam Kang Mas Jemur Sahut Raden Cokro Lalu tanpa menunggu jawaban lagi dia membalikan tubuh dan melangkah masuk ke dalam rumah Meski hatinya semakin jengkel namun kira we jemur mengikuti langkah kepala pasukan itu Tapi tangan kanannya diam-diam tetap dialiri kekuatan tenaga dalam penuh sedang tangan kiri siap selalu mencabut tombak bermata tiga yang tersembunyi di balik pakaiannya Begitu masuk di dalam rumah Raden Cokro menutupkan pintu Kira we jemur memandang sekeliling ruangan Di situ ada sebuah meja dengan lampu minyak besar di atasnya Lampu ini menerangi tiga wajah angker yang duduk di belakang meja Sekali lihat saja kira we jemur segera mengenali siapa ketiga manusia itu Yang pertama seorang kakek bermuka tirus Sebelah mukanya berwarna putih sebelah lainnya hitam Bagian putih itu adalah akibat tumpahan air panas Namanya ronggo sampenan Dikenal sebagai seorang dukun jahat yang diam di gunung merbabu Orang kedua bertubuh tinggi besar berperut buncit Mukanya bulat berminyak tertutup oleh cambang bawuk serta kumis lebat Sepasang matanya sangat besar dan berwarna merah Kepalanya ditutup dengan kain warna merah Dia membawa senjata secara aneh Senjatanya yakni sebilah golok bermata dua Diikatkan ke leher dan digantung seperti memakai kalung Inilah warok Tumuaidem Raja-deraja kaum perampok yang malang melintang di seantara Jawa Tengah Dan bermukim di sebuah hutan di kaki tenggara gunung sumbing Lelaki ketiga bermuka bopeng Kedua matanya yang besar tampak menyeramkan karena ada lapisan putih yang menutupi bagian bola mata yang hitam Sepintas orang ini seperti memiliki mata putih tanpa bola mata Dia mengenakan rompita berkancin hingga dadanya yang berotot dan penuh ditumbuhi bulu selalu dalam keadaan terbuka Di lehernya tergantung sebuah lonceng yang terbuat dari tembagia di sepuh pamas Manusia satu ini dikenal dengan julukan lonceng maut Raden Cokro, tidak sangka kalau kau ternyata kenal dengan orang-orang ini Berkata Kirawe Jembor Hatinya mulai terasa tidak enak Tiga manusia itu jelas bukan orang baik-baik Bukan hanya kenalkan Mas Jembor Justru mereka adalah kawan-kawanku sejak lama Kawanku berarti kawanmu juga Bukan begitu para sobat warok Tumo Aitom menyeringai mendengar ucapan Cokro Ningrat Lonceng maut mengangyuk Sebaliknya ronggo sampenan hanya dam saja Tak usah sungkang-sungkang Kang Mas Jembor Silahkan ambil tempat duduk Malam ini kita akan mengadakan perundingan penting Tetapi satu hal harus diingat Keputusan harus diambil cepat Sebelum matahari muncul di timur, perasaan Kirawe Jembor semakin tidak enak Dia berkata, aku memang tak punya waktu Raden Cokro Aku harus kembali ke kota Raja Kurasa tempatmu pun di sana Banyak masalah yang harus kita pecahkan, Kang Mas Jembor betul Banyak masalah di istana yang harus kita pecahkan Tapi masalah yang kita hadapi saat ini justru paling penting Yang akan menentukan kelanjutan kehidupan Kerajaan Hulu Balang Istana itu menatap para serah dan cokro sesaat Lalu dia mengambil tempat duduk di salah satu kursi yang kosong Walaupun matanya masih tetap menatap Raden Cokro Namun ekor matanya melirik ke sudut ruangan Di mana tergantung sehelai kain berwarna gelap Berukuran pendek dan berbentuk aneh Silahkan kau memberi keterangan akan maksud Muraden Cokro Kata Kirawe Jembor Kang Mas mengetahui keadaan kerajaan saat ini dalam kekalutan Meskipun pasukan pemberontak berhasil kita hancurkan dan empusok kapanaran tewas Tapi pasti bahaya tidak berhenti sampai di sana Apalagi Nawang Suri dan Resimandra Botama masih hidup Masalah yang paling besar adalah wafatnya Seri Baginda Puncak kekuasaan tak ada yang mengendalikan Jika ini berlangsung berlarut-karut bencana besar akan muncul Karena itu perlu segera diangkat seorang pimpinan baru Perlu sekali dinobatkan seorang raja baru Hal itu sudah kusadari Benara dan Cokro Berkata Kirawe Jembor Aku bersyukur dan merasa gembira kalau Kang Mas menyadari hal itu Karenanya, mengingat keris mustikogeni berhasil kuamankan saat ini berada di tanganku Aku tidak merasa sungkan untuk mengatakan bahwa besok pagi Keseluruh pelosok kerajaan akan segera penobatan diriku sebagai raja Kirawe Jembor terkejut bukan main mendengar kata-kata kepala pasukan kerajaan itu Tapi orang tua yang cerdik ini tak mau memperlihatkan rasa terkejutnya pada air mukanya Kau tak memberi jawaban apa-apa Kang Mas Berkata Cokro Ningrat Seraya melayangkan pandangan berarti pada ronggo sampenan Warok Tumo Aitem dan Lonceng Maut Niatmu untuk mengatasnamakan keselamatan kerajaan patut ku puji Raden Cokro Hanya saja sekalipun keris mustikogeni lambang tahta kerajaan ada di tanganmu Namun menurut garis silsilah yang berhak menjadi raja adalah Pangeran Purbaya Pangeran Purbaya membuka mulut dukun jahat ronggo sampenan Lalu dia tertawa gelak-gelak Pemuda tolol berotak miring itu hendak dijadikan raja? Bisa kiamat kutu gedekang Mas Jembor Kau dengar sendiri pendapat sobat kita ronggo sampenan Apa itu tidak cukup bagimu untuk menunjang diriku jadi raja lagi pula Ikut bicara si muka buteng lonceng maut Mengapa kita harus meributkan soal silsilah? Ketika kita dulu menumbangkan kekuasaan raja lama dan mengangkat raja baru soal keturunan Hanyalah urusan orang tolol dan gila, betul sekali, kata Cokro Mingrat Aku percaya Kang Mas Jembor akan berada di pihak kami Sebagai balas jasa, kelak jabaran kepala pasukan kerajaan akan kuberikan pada Kang Mas sebagai tokoh persilatan Kirawe Jembor tidak tertarik akan segala macam jabatan Terus terang dia tidak suka sejak lama terhadap Raden Cokro Mingrat Apalagi saat ini ada rasa kecurigaan terhadap diri kepala pasukan itu Sehubungan dengan kematian Patihulung Kerso dan adanya usaha penyergapan dan pembunuhan terhadap Pangeran Purbaya Apakah Raden mengetahui kalau Patihulung Kerso telah meninggal dunia astaga? Bagaimana hal itu bisa terjadi Raden Cokro tampak terkejut Tapi Kirawe Jembor tahu betul itu adalah satu kepura-puraan belaka Sementara itu tiga orang lainnya tampak tenang-tenang saja Dia tewas dibunuh seseorang yang mempergunakan senjata sakti pembunuhan lagi Serura dan Cokro Seraya berdiri dan mengebrak meja dengan tangan kirinya Apakah sudah diketahui siapa pembunuhnya saat ini memang belum Tapi nanti juga bakal ketahuan sahut Kirawe Jembor Nah, Kang Mas lihat sendiri betapa kacaunya keadaan di istana Kalau tidak lekas ditangani bencana besar akan menimpa kuto gede Bencana sebenarnya sudah jatuh Hanya kiamat saja yang belum menyahuti Kirawe Jembor Kalau begitu Kang Mas saya mintakan tolong untuk menyusun rencana pemberitahuan penobatan saya besok pagi Upacara pun akan kuserahkan padamu untuk mengaturnya Hal itu tak mungkin dilakukan Raden Sebelum pagi tiba pangeran Purbaya sudah dinobatkan jadi Raja Raden Cokro Ningrat terkejut Kali ini benar-benar terkejut Sekali lagi dia tegak dari kursinya Kalau begitu terdengar suara lonceng maut berkata sambil permainkan lonceng kuning yang tergantung di leharnya Sudah saatnya kita harus menyerbu istana sekarang juga aku harap hal itu tidak kalian lakukan Kata Kirawe Jembor dengan tegas saya berdiri dan melangkah ke pintu Tunggu dulu, sampaan mau pergi kemana bertanya ronggo sampenan Aku akan kembali ke Kuto Gede Ah, jangan membuat tiga sahabat kita ini tersinggung Kang Mas Jembor Ujar Raden Cokro lalu menyusul ke pintu yang tengah dibuka hulu balang istana itu Lonceng maut, ronggo sampenan dan waroktumo item serentak bangkit dari kursi masing-masing lalu bergerak menuju ke pintu Kero mereka berdiri di sekitar Kirawe Jembor jelas mengambil sikap mengurung Kurasa aku tidak menyinggung siapapun Aku hanya minta jangan ada yang melakukan hal-hal tidak pada tempatnya di saat kerajaan mengalami kekacauan begini rupa Dan khusus padamu Raden Cokro, ku harapkah suka mengembalikan keris mustikogeni padaku Senjata itu harus berada di istana, Raden Cokro ningrat tersenyum Jika begitu permintaan Kang Mas, baiklah katanya Lalu dari balik pakaiannya dikeluarkannya keris mustikogeni Senjata ini terbungkus kain Melihat hal ini berubalah para Sekirawe Jembor Jadi, kaulah rupanya yang malam tadi mencoba menyergap dan membunuh pangeran purbaya Bukankah keris berselubung kain itu juga yang kau pergunakan? Sengaja keris sakti kau bungkus dalam kain agar tidak mudah diketahui senjata apa yang ada di tanganmu Pikiranmu cerdik, matamu sungguh tajam Sudah mengetahui begitu mengapa masih bersikap tidak bersahabat berkata lonceng maut Kalau kami tidak segan-segan membunuh seorang calon raja Apa artinya nyawa manusia sepertimu menimpali dukun jahat ronggo sampenan Lalu mengambil sejumpu tembakau dari dalam kantong pakaiannya dan mulai mengunyahnya Kirawe Jembor maklum kalau orang ini memang suka mengunyah tembakau Tapi dia juga tahu benar bahwa tembakau itu kerap digunakan sebagai senjata Bila disembur dapat menghancurkan bagian tubuh manusia dan kalau kena mata pasti pecah dan buta Kang Mas Kirawe Jembor, ku minta agar kau berada di pihak kami Kita sama-sama ke istana Raden Cokro berkata sedang tangannya menahan daun pintu hingga hulu balang utama kerajaan itu tak dapat membukanya Kita berada di pihak yang berlainan Raden Beri aku jalan Buka pintu itu, melihat Kirawe Jembor suka ribujuk maka lonceng maut membuka mulut Tak perlu kita meminta seperti pengemis pada manusia tak berguna ini betul menimpali ronggo sampenan Jika dia tak mau tinggal bersama kita, biar nyawanya saja yang ditinggalkan di sini Habis berkata begitu dukun jahat ini semburkan tembakau di dalam mulutnya ke arah muka Kirawe Jembor Hulu balang utama yang telah berjaga-jaga ini dengan sigap perundukan tubuh Semburan tembakau lewat di atas kepalanya, menancap di dinding papan Kirawe Jembor tak tinggal diam Tangan kanan yang sejak tadi sudah dialiri tenaga dalam dihantamkan ke arah ronggo sampenan Meleset dan angin pukulan melabrak meja hingga terguling dan amruk berantakan Lampu minyak di atas meja ikut terbalik segera membentuk kobaran api Perkelahian pecah sementar bangunan di mana mereka berada mulai ikut terbakar Bagaimanapun hebatnya Kirawe Jembor namun menghadapi empat lawan tangguh begitu rupa Dalam keadaan tubuh penuh luka, memar dan menghitam akibat racun keris mustikogeni Akhirnya dia menemui ajal Tubuhnya kemudian ikut terbakar oleh kobaran api yang memusnahkan seluruh bangunan kayu itu sepuluh menjelang pagi Seng Surya masih belum terlihat menyembul meski langit di sebelah timur mulai tampak kemerahan Di ruangan besar istana satu upacara besar siap dilangsungkan Yakni penobatan Pangeran Purbaya sebagai raja Di ruangan itu pula dibaringkan dua jenazah Yang pertama jenazah Seri Baginda dan satunya lagi jenazah Patih Ulung Kerso Pangeran Purbaya duduk di sebelah kursi besar berukir kepala harimau pada dua lengannya dan burung garuda pada sandarannya yang tinggi Di kiri kanannya tegak mengapit masing-masing seorang perwira berpakaian kebesaran perang Lengkap dengan tameng dan tombak sedang pedang tersisip diinggang Di kiri kanan duduk berderet-deret para pejabat dan petinggi kerajaan Sedang di belakang kursi Pangeran Purbaya duduk ibondanya, saudara-saudaranya, para istri dan selir Seri Baginda Di sebelah belakang lagi serombongan pemain gamelan menembangkan lagu-lagu sedih Suara gamelan berangsur perlahan dan akhirnya sirna ketika dari sebuah pintu muncul keluar seorang gadis membawa baki mas Melangkah setindak demi setindak menuku tempat duduk Pangeran Purbaya Di sampingnya mengawal empat prajurit Menyusul dua orang tua berjubah putih Keduanya adalah pejabat-pejabat istana paling tua yang dipercayakan untuk memimpin upacara penobatan itu Di atas baki yang dibawa gadis itu terletak sehelai kain merah putih terlipat rapi yang berumbai-umbai pada keempat tujungnya Di atas kain inilah terletak mahkota emas bertahtakan intan mutu menikam Seseorang di sudut ruangan menyerukan kata-kata puji syukur dan Tuhan yang maha esa Gadis pembawa mahkota sampai di hadapan Pangeran Purbaya Bersama seluruh rombongan dia menjura membungkukan diri sementara semua yang hadir di ruangan itu telah berdiri Dua orang tua berjubah putih maju ke depan Yang di sebelah kanan mengulurkan tangan menyentuh mahkota sedang yang sebelah kiri mendengak seraya berkata lantang Segala puji syukur untuk Allah Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang Tuhan yang mempunyai semua kekuasaan di kata-kata itu terputus mendadak karena dari ruangan sebelah depan istana tiba-tiba menerobos tiga sosok tubuh Yang satu berkelebat cepat dan tanpa dapat dicegah langsung menyambar mahkota yang ada di atas baki emas Gadis pembawa baki terpekik dan terdorong jatuh Dua kakek berjuah ikut terpelanting Tentu saja suasan menjadi gempar Pangeran Purbaya terduduk pucat di kursi besar Dua orang perwira yang mengawalnya segera berindak cepat Menerjang ke depan Salah seorang ngayunkan tombak sambil membentak Rampok-rampok dari mana yang berani berbuat kurang ajar Menganggu jalannya upcara penobatan Terang, tusukan tombak tertahan oleh sambaran golok bermata dua Tombak itu patah dua sedang Seng perwira kemudian terdengar menjerit ketika golok yang tadi menangkis kini menancap di perutnya Kami bukan perambok salah satu dari tiga orang yang menerobos masuk berteriak seraya melompat ke atas sebuah meja Kalian semua dengar Kami datang untuk menyelamatkan kerajaan dari bencana Busuh berada di mana-mana Acara penobatan ini tetap diteruskan tetapi yang akan jadi raja bukan pangeran purbaya Siapa yang berani menantang nasibnya akan sama dengan perwira itu Sesaat suasana menjadi hening seperti di pekuburan Ketegangan menggantung di udara Tapi hanya sesaat Suasana gempar tak terkendalikan lagi Beberapa prajurit dan perwira-perwira istana coba menyerbu Tapi sia-sia Sebagian orang yang hadir di tempat itu menyikir dengan suara gaduh Belasan pejabat ikut menjauh Orang-orang perempuan termasuk ibunda pangeran purbaya dilarikan ke ruangan lain Pangeran itu sendiri berhasil menyelinap dalam kekacauan dan lenyap dari ruangan Orang yang tegak di atas meja kembali berteriak Kalian semua tetap di tempat Kalian, sebatang anak panah melesat dari arah jendela di samping kanan Mengarah ke dada orang yang tegak di atas meja Namun dengan hebat sekali dia menggerakkan tangan Anak panah itu mencelat mental Lalu dia menyambar sebila tombak yang terus dilemparkan ke arah jendela Di belakang jendela terdengar suara memekik lalu sosok tubuh roboh Seorang perwira yang tadi melepaskah panah itu menemui ajalnya Orang di atas meja berteriak sambil berkacak pinggang Ada lagi yang hendak coba membokong suasana kembali sunyi Tapi ketegangan semakin memuncak Siapakah tiga manusia yang barusan muncul mengacaukan jalannya upacara besar di istana itu? Mereka bukan lain adalah Warok Tumuaidem Ronggo sampenan sedang yang tegak di atas meja adalah si Bopeng Lonceng Maut Kalian semua dengar Hari ini kerajaan akan mendapatkan seorang raja baru Seorang raja gagasi perkasa Yang akan melindungi kerajaan dari bencana keruntuhan dan peperangan Lalu Lonceng Maut mengembangkan tangannya ke arah langkan istana Di situ tampak berdiri Raden Cokroning Rat dalam pakaian kebesaran seorang raja Dia melangkah menuju kursi besar di ruangan upacara Di tangan kanannya dia menggenggam keris mustikogeni yang memancarkan sinar merah Keris sakti mandraguna lambang tahta kerajaan yang telah merenggut sekian banyak jiwa Warok Tumuaidem yang tegak memegang mahkota di samping kursi Begitu Raden Cokron sampai di hadapannya segera meletakkan mahkota itu di atas kepala Raden Cokron Saat itulah dari dalam menghambur seorang perempuan sambil berteriak Manusia-manusia rendah Pengkhianat busuk perempuan ini ternyata adalah kanjeng ratu ibunda pangeran purbaya Entah bagaimana setelah tadi disingkirkan ke tempat taman, dia berhasil meloloskan diri Dan kini dia menghambur ke arah Raden Cokron sambil menghunus sebilah pisau besar Ronggo sampenan cepat datang menyongsong dan mendekat perempuan itu Semua orang dengar teriak ibunda pangeran purbaya Jangan berdiam diri saja Tangkap, bunuh dan usir manusia-manusia pengkhianat itu Mereka bukan hendak menyelamatkan kerajaan Tapi perampok-perampok bejat seperti mendapat semangat Maka sejumlah pejabat, prajurit dan perwira-perwira istana segera menyerbu Raden Cokroning Rat dan tiga kamberatnya Namun semua itu tentu saja merupakan kesiasiaan Dalam waktu yang singkat ruangan besar istana itu telah berubah menjadi ajang kematian Mayat bergeletakan di mana-mana Darah membasai dinding dan lantai Suara pekek kematian dan erangan mereka yang meregang nyawa membuat tempat itu Seperti neraka sebelas permaisuri yang malang itu terbaring di tempat tidur kayu Dia masih saja sesengguhkan walaupun kedua matanya telah belut dan merah Karena terus-menerus menangis sehari semalam Tak pernah kusangka nasib kita akan seburuk ini Purbaya terdengar suara perempuan itu di antara isakanya Pangeran Purbaya yang duduk di lantai di sudut ruangan batu yang merupakan penjara itu Tak memberi reaksi apa-apa Tubuhnya tampak kuyuh dan wajahnya pucat seperti tidak berdarah Ayahmu dibunuh Tahta dirampas Entah bagaimana nasib kita dalam waktu sehari dua ini Entah bagaimana pula dengan nasib saudara-saudara kita lainnya Raden Cokro benar-benar manusia setan Pangeran Purbaya menghela nafas dalam Mungkin semua ini sudah takdir gusti Allah Ibu nda katanya kemudian Seng ibu nda bangkit dari tidur nyada menatap tajam pada putranya Ucapanmu hanya menunjukkan kelemahan hatimu Seorang putra mahkota tidak boleh berkata seperti itu Purbaya gelengkan kepala Saat ini aku bukan lagi putra mahkota Kita berdua sudah jadi orang tahanan Tadi malam saya bermimpi bertemu ayah Mungkin itu satu pertanda bahwa dalam waktu dekat kita akan menyusulnya Para pengkhianat yang sekarang berkuasa pasti akan menggantung kita cepat atau lambat mendengar kata-kata putranya itu Seng Permaisuri semakin keras tangisnya Kita tidak tahu apakah ayahmu dikubur secara wajar atau jenazahnya mungkin dibuang begitu saja ke dalam jurang Terdengar rantai pintu besi ruangan batu itu digeser orang Sesaat kemudian pintu terbuka Dua prajurit masuk ke dalam Tapi tidak masuk secara wajar karena tubuh keduanya kemudian dibantingkan ke dinding hingga terkapar pingsan di lantai Di ruangan itu muncul orang ketiga yang membuat baik pangeran Purbaya maupun bekas permaisuri raja jadi terkejut Pangeran Purbaya cepat berdiri Mengapa kau berada di sini? Bukankah kau orangnya yang membantu gadis pemberontak itu orang yang dibentuk menyeringai? Kau benar pangeran, dulu aku membantunya karena diakuanggap sahabat Tapi pagi-pagi buta ini aku datang kemari untuk menolongmu Jangan percaya pada pemuda gila ini Purbaya permaisuri memberi peringatan Memang siapa yang percaya padamu? Kau tidak lebih baik dari empat keparat yang kini menguasai istana dengan cokroning rat sebagai dedengkotnya Dengar kalian berdua Kita tak punya banyak waktu Di luar sudah tersedia sebuah kereta yang akan membawa kalian ke satu tempat Dari tempat itu akan disebar pengumuman bahwa kalian berdua masih hidup Bila mana rakyat sudah mengetahui hal ini maka urusan dengan empat manusia keparat itu serahkan padaku Jika nasib kita mujur dan Tuhan memberi perlindungan serta berkahnya Kau akan mendapatkan tahta kerajaan yang menjadi hakmu itu Tapi aku ada syarat, ibu dan anak saling berpandangan Keduanya tetap tidak percaya pada pemuda gondrong yang ada di hadapan mereka Yang bukan lain adalah pendekar kapak maut Naga Geni 212 Wirosa Bleng Sampai saat ini orang-orang itu masih terlena dalam pesta pora Ini kesempatan baik untuk meninggalkan tempat ini Mari Wirosa menepuk bahu Purbaya Tepukan ini seperti memberi semangat pada Seng Pangeran Purbaya memegang lengan ibunya Bertiga mereka menyusup melewati lorong-lorong gelap di bawah istana dan akhirnya sampai di tembok timur Dua orang prajurit tampak tegak dekat sebuah pintu kecil Ternyata keduanya adalah orang-orang yang telah diatur oleh Wiro Dan berlima mereka menyelingap menuju kereta yang telah menunggu di luar tembok Begitu masuk ke dalam kereta Pangeran Purbaya dan ibunya terkejut melihat sesosok tubuh menggelepak di lantai kereta Ketika diamati ternyata orang ini adalah Imoganta, bekas hulu balang kedua kerajaan Dia masih berada dalam keadaan lumpuh akibat hantaman jarum Sebelum menyusup ke tempat tahanan kalian Aku berhasil menemukan dia dan membawanya ke dalam kereta lebih dulu Seperti dengan kalian, dengan dia pun aku mengikat sebuah syarat Mendengar ucapan Wiro itu Pangeran Purbaya bertanya Apa syarat yang kau maksudkan itu syarat tenteng saja Kalian ku bantu mendapatkan tahta kerajaan kembali Tapi keris mustikogeni akan ku bawa Mana mungkin begitu tukas ibunda Pangeran Purbaya Sementara kereta meluncur dengan cepat Keris itu adalah lambang ikatan tahta kerajaan yang tak bisa dipisah-pisahkan Siapa pemiliknya dia yang berhak jadi raja? Jangan tolol jawab Wiro Jika seorang jebel kudisan di pasar Kliwon memiliki senjata itu Apakah dia bisa jadi raja ibu dan anak terdiam? Apa perjanjianmu dengan Taman Imogantra bertanya Pangeran Purbaya? Kalian harus mengatakan dulu, setuju atau tidak dengan syarat tadi Aku setuju saja jawab Pangeran Purbaya tanpa pikir panjang Seng ibu hendak membuka mulut namun akhirnya memutuskan untuk tidak membantah Nah, perjanjianku dengan orang tua bermuka cekung ini ialah Aku akan mengeluarkan tiga jarum yang mendekam di tubuhnya Setelah sembuh dia harus membantuku menggasak empat keparat Yang sekarang bercokol di istana kau telah mencelakainya Apakah Paman Imogantra menyetujui syaratmu itu tanya Pangeran Purbaya Dari lantai kereta terdengar jawaban Imogantra Suaranya perlahan saja karena tubuhnya yang lumpuh memang berada dalam keadaan lemas Aku memang sudah menyetujui syarat pemuda gila itu Kalian tak perlu berdebat lagi Segala sesuatunya di dunia ini bisa diatur Ingat itu baik-baik, tapi Ibunda Pangeran Purbaya masih belum puas Dia bertanya Setelah kau mendapatkan keris mustikogeni Apa yang hendak kau lakukan dengan senjata itu akan kuberikan pada seseorang Tapi jangan ditanya siapa orangnya Yang jelas senjata itu tidak akan dipergunakan lagi untuk menambah noda darah dalam istana Aku percaya padamu Jalan hidup manusia memang aneh Terus terang sebenarnya aku tidak berapa suka jadi raja Lebih enak jadi perjaka yang bisa keluyuran kemana-mana Anak tolol bentak bekas permaisuri ketika mendengar ucapan putranya itu Sekali lagi kau bicara takaruan Akanku tampar mulutmu Purbaya Wiro tertawa lebar dan berkata Bagaimanapun, tidak sopan menampar seorang calon raja dia menjenguk keluar Kita hampir sampai, katanya Meskipun lobang tempat jarum menyusup sangat kecil dan hampir tertutup Namun dengan keahliannya Wiro Sableng dapat menemukan yakni pada bagian bahu kiri, pinggang kiri dan perut Imoganta Disaksikan oleh Pangeran Purbaya dan Ibundanya Wiro keluarkan kapak Naga Geni 212 Badan kapak yang berkilauan itu ditempelkannya pada setiap lubang bekas jarum menembus di tubuh Imogantra Kemudian Wiro kerahkan tenaga dalam untuk menyedot Inilah pekerjaan yang paling susah Sekujur tubuhnya bergetar dan mandi keringat Biasanya tenaga dalam dipergunakan untuk melancarkan pemindahan kekuatan dari dalam keluar Seperti memukul atau melepaskan pukulan tangan kosong yang mengandung ajan kesaktian Hal itu sudah halumprah bagi seorang jago-jago silat kelas tingkat tinggi Tetapi adalah jarang dan sulit sekali jika tenaga dalam itu dipergunakan secara berkebalikan Yakni menghimpun kekuatan untuk menarik atau menyedot Wiro Sableng terduduk di sudut ruangan dengan nafas turun naik Tiga buah jarum senjata rahasia yang sebelumnya dihantamkannya ke tubuh Imogantra Kini tampak melekat pada badan kapak, berwarna merah karena terlapis darah Di atas lantai tanah yang dialasi jerami, Imogantra tampak menggerakkan tubuhnya yang tadinya lumpuh Lalu perlahan-lahan dia mencoba duduk dan berhasil Makan ini, kata Wiro seraya melemparkan obat berbentuk butiran Imogantra cepat-cepat menelan obat itu Wiro berpaling pada dua prajurit yang tegak di pintu Kalian sudah siap? Tanya Wiro Kami akan pergi sekarang Bagus Sebarkan surat selebaran itu ke seluruh pelosok kutu gede Kalian tak perlu kembali kemari, tapi langsung bergabung dengan siapa saja yang bersedia ikut di pihak kita Jasamu tentu tak akan dilupakan oleh Pangeran Purbaya Dua prajurit itu menjura Keduanya naik ke punggung dua ekor kuda yang membawa masing-masing sekantong besar surat selebaran Berisi pemberitahuan bahwa Permaisuri dan Pangeran Purbaya masih hidup dan berada di tempat yang aman Orang-orang yang telah merampas takhta secara paksa akan mendapat hukumannya Rakyat dan seluruh pasukan yang setiap pada Pangeran Purbaya dan Permaisuri diminta bersiap-siap untuk menyerbu istana 12 sambutan rakyat terhadap surat selebaran itu ternyata tidak terduga dan luar biasa sekali Meskipun mereka tidak tahu di mana Pangeran Purbaya dan Permaisuri dan juga belum ada yang bertindak sebagai pimpinan Namun berbagai senjata di tangan, dalam jumlah ratus bahkan ribuan berbondong-bondong menuju istana Pasukan kerajaan dan pasukan pengawal istana yang melihat kejadian ini segera bersiap-siaga Ada yang langsung melapor ke dalam, tetapi sebagian besar di antara mereka justru banyak yang menyeberang dan bergabung Disambut dengan tempik sorak gegat gempita oleh rakyat Di dalam istana, di mana raja dan tiga konconya masih saja asik berpesapora Seorang prajurit datang menemui Warok Tumo Aitem dan menceritakan apa yang sedang terjadi di luar istana Lalu kepada Warok itu diserahkannya surat selebaran yang banyak bertebaran di kalangan rakyat sampai ke pelosok-pelosok Kutugede Oleh Warok Tumo Aitem, surat tersebut diperlihatkannya pada Raden Cokro yang kini telah mengangkat diri sebagai raja dengan gelar Raden Mas Haryo in Alaja Cokro Ningrat Cokro Ningrat meneguk dulu segelas minuman keras, pemandangannya berkunang-kunang tapi dia masih dapat membaca apa yang tertulis di surat selebaran itu Selesai membaca dia tertawa mengekeh Hanya sebuah surat edan Apa yang ditakutkan? Orang-orang yang penasaran itu tak punya kekuatan untuk melakukan apapun Apalagi hendak menyerbu kemari, tapi di luar istana ribuan rakyat sudah siap dengan senjata di tangan kata Warok Tumo Aitem Kalau begitu kau pimpin pasukan Bunuh semua mereka yang berani melawan betul Bunuh semua yang bicara adalah si Bopeng Lonceng Maut yang duduk berdampingan dengan dukun jahat ronggo sampenan Keduanya juga sudah sama-sama terpengaruh oleh minuman keras Kalian bertiga nak kenakan di sini berpesta pora Aku disuruh menghadapi para penyerbu Puah Biar saja orang lain yang melakukan lalu Warok Tumo Aitem memanggil seorang perwira dan memerintahkan tak mungkin dilakukan Warok Kata Seng Perwira Bala tentara yang masih ada di istana tinggal beberapa belas orang saja Yang lain sudah menyeberang ke pihak musuh, peduli amat berapa kekuatanmu Angkat senjata dan usir para perusuh itu Kalau mereka melawan cincang saja bentak Warok Tumo Aitem Dalam bingungnya perwira tadi pergi jua menemui sisa-sisa prajurit yang ada di istana Ternyata ada 21 orang yang bisa dikumpulkan Namun begitu mereka sampai di luar istana Mereka bukannya menyerang melainkan bergabung dengan rakyat Praktis tak ada seorang prajurit pun lagi yang berada dalam lingkungan istana Para hamba sahaya dan petugas-petugas dalam istana pun satu demi satu meninggalkan tempat itu karena khawatir mendapat selaka bila penyerbuan terjadi Sepi? Mengapa sepi? Mana pelayan? Mana minuman? Teriak cokroni ngerat Mahkota emas tak pernah ditanggalkan sejak saat pertama diletakkan di atas kepalanya Orang-orang gila itu agaknya sudah pergi semua berkata ronggo sampenan sambil memandang berkeliling Tapi masih ada dua orang gila disini tiba-tiba terdengar suara dari arah kiri ruangan besar Serentak keempat orang itu sama palingkan kepala Dan disitu mereka melihat pendekar 212 Wiro Sableng tegak bersama Imul Gantra Wiro dengan kapak maut naga geni 212 di tangan kanan sedang Imul Gantra mencekal dua golok besar di tangan kiri dan kanan Dua orang gila kesasar teriak cokroni ngerat Meskipun terpengaruh oleh minuman keras namun tiga orang lainnya yang berada bersama Seng Raja cepat membaca situasi Lomceng maut segera loloskan loncengnya yang tergantung di leher Begitu juga warok Tumo Aydem cepat-cepat loloskan golok bermata duanya Sedang ronggo sampenan keluarkan tembakau, berkomat kamit mengunyah tembakau itu Sementara tangan kirinya memegang seutas tali aneh sepanjang 2 meter berwarna merah Melihat ini cokroni ngerat segera pula keluarkan keris mustikogeni dari pinggangnya Jika kalian mau menyerah secara baik-baik, kerajaan akan mengampunkan semua kesalahan kalian Tapi jika kalian melawan maka bersiaplah untuk mati keempat orang itu tertawa gelak-gelak mendengar kata-kata Imul Gantra tadi Dia menyebut-nyebut kerajaan Kerajaan yang mana yang dimaksudkannya ujar cokroni ngerat? Lalu sambungnya, apakah kalian tidak sadar kalau saat ini tengah berhadapan dengan Raja bergelar Raden Mas Haryo in Alagya cokroni ngerat? Lekas berlutut minta ampun Mungkin aku masih bersedia mengambil kalian berdua menjadi jongos dan perawat kuda keempatnya Kembali tertawa gelak-gelak Kita serbu saja mereka sekarang Selagi masih dipengaruhi minuman keras, berbisik Imul Gantra Tenang saja Siapa di antara mereka yang berbahaya balas berbisik Wirosa Bleng? Si Muka Bupeng itu Senjatanya yang berbentuk lonceng bisa mengganggu pendengaran dan mengacaukan gerakan Lalu tembakau di mulut orang berpakaian biru-biru itu Tapi tali di tangan kirinya lebih berbahaya Si gendut berewokan itu memang hebat tapi permainan goloknya tak usah ditakutkan Yang penting hati-hati terhadap cokroni ngerat Dia memegang kris mustikogeni kalau begitu dia yang harus kita bereskan lebih dahului kata Wiro pula Tangan kirinya bergerak ke pinggang Di masa dia menyimpan senjata aneh pemberian resi mandra botama Cakra dewa Inilah saat yang tepat untuk menjajal kehebatan senjata itu Astaga Itu cakra dewa jantan ujar Imogantra ketika dia melihat apa yang ada di tangan kiri Wirosa Bleng Dari mana kau dapatkan senjata itu bukan saatnya untuk bercerita Kalau begitu kenapa tidak letas kau hajar mereka satu per satu sebentar Tenang saja Sebentar lagi Imogantra Membarkan suara bergaung menyambar ke arah cokroni ngerat Percuma pada kekuatan kris mustikogeni Cokroni ngerat tidak merasa gentar mendapat serangan itu Dia tusukan senjata mustika itu ke udara Sinar merah berkiblat disertai hawa panas menebar Cakra dewa tampak bergetar Hawa sakti yang keluar dari keris mustikogeni membuat senjata itu mengapung ke atas Namun selewatnya sambaran hawa Cakra dewa kembali menukik Cokroni ngerat membentak marah dan cepat randukan kepala Cakra dewa lewat di atas ubun-ubunnya Menghantam tembok ruangan hingga membentuk lubang besar dan berubah warna menjadi kebiruan Sesaat senjata itu seperti hendak penggelam menembus tembok Namun di lain kejap melesat kembali ke arah Wiro Sableng Seng pendekar yang terkagum-kagum melihat kehebatan senjata itu hampir terlupa menangkapnya kembali Lonceng maut, warokt umo item dan ronggo sampenan sementara itu berlompatan menyerbu Suara lonceng menggema luar biasa nyarinya di ruangan yang besar itu Gendang-gendang pelingah hendak mau robek dan jantung berdenyut aneh dibuatnya Dari mulut ronggo sampenan keluar semburan tembakau menghantam ke arah Wiro dan Imogatra Lalu menyusul sambaran tali merah yang dihantamkan Ketika tali itu memukul di udara, terdengar suara petir menyambar disusul dengan memerciknya api di ujung tali Warokt umo item sudah pula ayunkan golok bermata duanya hingga lengkaplah kehebatan serbuan tiga tokoh silat itu Imog, kau tahan dulu tiga bergajul ini ujar Wiro yang senatnya saja menyebut nama si kakek muda cekung yang jauh lebih tua daripadanya Imogatra memang sudah siap menunggu Dua golok di tangannya kiri kanan menduru membentuk dua lingkaran besar Satu menyabung ke arah semburan tembakau ronggo sampenan Satunya lagi memapasi serangan golok tunggal warok tumo item Baik Wiro maupun Imogatra begitu mendengar suara lonceng merobek tolinga masing-masing Keduanya segera menutup indera pendengaran dengan aliran tenaga dalam Suara lonceng tetap bergema, tetapi tidak menyakitkan lagi Bangsat-bangsat rendah Kalian minta mampus terdengar bentakan cokroni ngerap Dia memburu dengan keris mustikogeni Wiro sableng segera menyongsong Tapi untuk membantu Imogatra Sebelum bergerak dia lebih dulu sapukan kapak maut naga geni 212 ke arah lonceng maut Kakek muka bopeng ini tersentak kaget ketika suara meneru seperti ribuan tawon mengamuk Yang keluar dari senjata lawan menindih kehebatan lonceng kuningnya Pakaian dia dan rambutnya berkibar-kibar Tubuhnya seperti ditindih batu besar Ketika dia nekat merangsak terus sambil hantamkan senjatanya yang berbentuk lonceng itu Wiro kirimkan satu tendangan ke arah tulang rusuknya Ronggo sampenan pukulkan loncengnya ke bawah Tapi Wiro sudah tarik pulang kakinya dan kini kembali kapak maut naga geni 212 membalik menyapu setengah lingkaran Dan teriak si bopeng ketika dia merasakan ada sinar putih perak menyambar panas luar biasa Kalau dia tidak lekas bertindak mundur, perutnya sudah kena disambar mecu kapak Keleneng Lonceng di tangan orang itu terbelah dua Satu belahan mental dan menancap di loteng ruangan Sepotongnya lagi masih tergenggam di tangan pemiliknya Dan potongan ini terpaksa dilepaskan karena loncengan itu seperti telah berubah laksana bara api Akibat aliran panas yang datang dari kapak naga geni 212 Lonceng maut kibas-kibaskan tangannya yang tampak melepuh Kejadian ini cukup membuat loneng maut menjadi leleh nyalinya dan berpikir dua kali apakah dia akan terus melanjutkan perkelahian itu Sementara itu Imogantra mendapat lawan seimbang yakni Waroktumo Aiyam Namun karena kepala rampok ganas itu berdua dengan sidukun jahat ronggo sampenan maka sangat berat bagi Imogantra untuk melayani keduanya sekaligus Setelah berhasil melumpuhkan lonceng maut, pendekar 212 Wiro Sableng melompat ke arah Cokro Ningrat Tangan kirinya bergerak seperti hendak melemparkan cakra dewa Cokro Ningrat acungkan keris mustikogeni ke depan untuk melindungi diri Namun gerakan Wiro hanya tipuan belaka Selagi bagian bawah lawan terbuka, murid sento gendeng dari gunung gede itu baru benar-benar melakukan lemparan Cakra dewa membeset di udara Cokro Ningrat menjerit keras Tubuhnya berputar Cakra dewa menancap di perutnya, kemudian melesat kembali, membalik ke arah Wiro Tampak seperti ada asap tipis kebiruan mengepul di perut Seng Raja Wiro menangkap dan menyimpan cakra dewa lalu memburu ke arah Cokro Ningrat yang saat itu jatuh berlutut di lantai Sekujur tubuhnya terutama di bagian bibir tampak membiru Itulah jahatnya racun cakra dewa Sekali lagi bekas kepala pasukan kerajaan ini menjerit Tubuhnya kemudian terkapar menelungkup Keris mustikogeni lepas dari genggamannya Mahkota emas tanggal dari kepalanya dan berguling ke arah kaki Wiro Dengan tangan kirinya Wiro mengambil mahkota sedang tangannya cepat memungut keris mustikogeni Dengan hati-hati keris tak bersarung itu diselitkan ke pinggang sedang mahkota emas dikenakan senaknya di kepalanya Kami menyerah teriak ronggo sampenan ketika tali merahnya dibabat putus oleh kapak nagwageni 212 Sisa potongan tali yang dipergunakannya sebagai senjata itu dibuang ke lantai Warok Tumo Aitam juga ikut-ikutan membuang goloknya namun nasibnya malang Gerakannya yang agak lamban keburu didahului tusukan golok Imogantra Ketika golok lawan menusuk dadanya, dia sendiri tak memegang senjata lagi Tubuhnya terhuyung Darah mengucur membasai lantai Kedua tangan Warok Tumo Aitam menggapai-gapai ke udara seperti berusaha berpegangan pada sesuatu Tapi dia hanya memegang angin Tubuhnya jatuh terduduk di atas kursi raja Tapi belum sempat menyentuh kursi itu Tendangan Wiro membuat dia terpelanting dan terkapar di tanah Melihat ronggo sampenan mengambil sikap menyerah Imogantra cepat menotok orang ini Sementara itu di luar istana terdengar suara gegap gempita Ratusan orang menyerbu masuk Di depan sekali tampak pangeran purbaya bersama ibundanya Wiro masukkan kapak naga geni 212 kebalik pakaian lalu tinggalkan ruangan ini dan menyongsong pangeran purbaya di tangga istana Semuanya sudah berakhir pangeran Aku minta diri sekarang Apakah kau sudah mendapatkan kris mustiko geni tanya seng pangeran Wiro mengangguk sambil menekuk pinggangnya Lalu dia menjura pada pangeran purbaya dan ibunya Ketika dia hendak berkelebat pergi pangeran itu tiba-tiba berseru Hai, kau sudah kuberikan mustiko geni Jangan ambil pula mahkota emas ku Wiro tersentak kaget Astaga, mohon maafmu seribah ginda Aku sampai kelupaan kata Wiro lalu cepat-cepat mencopot mahkota yang masih berada di kepalanya Orang banyak tertawa lebar Ibunda pangeran purbaya membisikkan sesuatu pada putranya Seng pangeran lalu berkata Pendekar, kau tidak kami izinkan pergi Kau harus menetap di Kuto Gede karena kami memutuskan untuk mengangkatmu sebagai kepala pasukan kerajaan Wiro Sableng garuk-garuk kepala Terima kasih atas kepercayaanmu seribah ginda Tapi, Wiro goyang-goyangkan tangan kanannya Itu tidak termasuk dalam perjanjian kita sebelumnya Lalu sekali berkelebat dia telah lenyap di antara ratusan rakyat yang berkerungun di tempat itu Pemuda itu aneh, kadang-kadang menjengkelkan ujar pangeran purbaya Dinobatkan pun aku belum Enak saja dia menyebutku seribah ginda Ya, dia memang seperti sinting Tapi hatinya polos memuji Seng Ibunda Tiba-tiba seseorang berteriak Gotong raja kita ke singgah sananya Lalu puluhan manusia bergerak berebutan untuk menggotong pangeran purbaya dan mendudukannya di atas kursi besar Imogantra tegak menarik nafas lega Kelak kakek ini diangkat menjadi patih kerajaan Selesai